para anggota Indonesian Magnetic Society dan para hadirin sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita aturkan ke hadirat Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan rahmatnya kita bisa menghadiri acara webinar Indonesian Magnetic Society yang kedua pada tahun ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Etnipa Universitas Indonesia UI, khususnya jurusan fisika yang bersedia menjadi host dalam acara webinar IMS kali ini. Kepada Pak Dekan UKUI, Dr. Romatullah, Ketua Jurusan Fisika UI, Dr. Jati, dan seluruh tim penyelenggar kegiatan ini. Kami atas nama IMS mengucapkan banyak terima kasih. Pak Dekan dan para hadirin sekalian, kegiatan webinar IMS diselenggarakan kira-kira setiap dua bulan sekali. Dan melalui kegiatan ini, kami ingin memperkenalkan riset-riset kemanetan yang ada di Indonesia. Pak Dekan, fisika UI ini dalam bidang kemanetan sudah cukup komplit, luar biasa. Sudah beberapa kali kami mengadakan webinar, itu narasumbernya dari fisika UI. Ada Pak Prof. Aswar Manaf, Dr. Adam, dan ini, itu ada nanti Pak Dede dan Pak Jati. Jadi, kami juga berharap bahwa bidang kemanetan di Indonesia ini juga bisa berkembang seperti yang ada di UI. Para hadirin kegiatan webinar IMS, ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita tentang riset kemanetan dan juga membuka peluang kolaborasi antara kita, peneliti internet di Indonesia. Nah, ini kami juga sangat memberi perhatian pada kelompok-kelompok riset yang baru tumbuh dan juga peneliti muda yang merintis pengembangan riset magnetik di Indonesia. Nah, IMS itu telah bergabung dengan asosiasi magnetik se-Asia. The Asian Union of Magnetic Society. Aum singkatannya. Nah, di sana ada Jepang, negara Jepang, negara asosiasi dari negara Jepang, asosiasi dari Korea, lalu dari China, dari Taiwan, Vietnam, yang terakhir. Ada juga dari Korea. Salah satu misi dari asosiasi ini adalah mengembangkan dan mempromosikan potensi young talent. Nah, kami berharap ke depan, hasil-hasil riset magnetik dan peneliti magnetik di Indonesia, itu juga bisa kita promosikan ke tingkat internasional. Dalam waktu dekat, IMS juga akan menerbitkan edisi pertama, Jurnal Indonesian Magnetic Society, yang diberi nama Jurnal of Magnetism and Its Application. Jadi, kalau dilihat dari judulnya ini cukup catchy, dan mudah-mudahan bisa segera mengorbit ke lingkaran internasional bereputasi. Ini komandannya Pak Doktor Ahmad Taufik dari Universitas Malang. Nanti detailnya Pak Taufik bisa menyampaikan pada kesempatan yang lain di WA Group juga, nanti akan disampaikan tentang bagaimana mensubmit ke jurnal ini. Jadi, edisinya pertama itu akan terbit di bulan ini. Ya, Pak. Webinar kita kali ini, kita akan mendengarkan paparan tentang domain magnetik. Seperti kita ketahui, aspek kemagnetan itu cukup luas, ada bagian makroskopik, biasanya kita mengarah ke aplikasi permanen magnet, lalu ada aspek yang atomik, lalu kita membicarakan tentang interaksi antara momen magnetik. Nah, sekarang atau hari ini, kita akan bahas di tengah-tengahnya. Yaitu adalah domain mikro-magnetik. Dan lebih khas sebenarnya, mengarah ke magnetik domain. Nah, dari beberapa pembahasan yang lalu tentang permanen magnet, lalu tentang aspek mikroskopik, kita juga mengulas sedikit tentang potensi matikasi. Jadi, pada kali ini, berbicaraannya itu adalah Pak Profesor Budi Purnama dari Universitas Negeri 11 Maret, Pak Dede Juwana, dan Pak Jati, Dr. Jati Handoko dari Fisika UI. Nah, ini nanti Pak Budi akan memperkenalkan aspek tentang mikro-magnetik ini, dan Pak Dede akan melanjutkan dengan pemodelan, lalu bagaimana perhitungan untuk model ini, lalu mungkin yang terakhir Pak Jati akan menyampaikan tentang aspek domain magnetik dalam film tipis berlapis. Oke, kami atas nama IMS menyampaikan banyak terima kasih pada para narasumber kita hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa terus sharing, lalu mungkin para mahasiswa yang bergabung dalam webinar ini bisa mendengarkan hal-hal yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok riset hari ini oleh bagian mikro-magnetik. Nah, nanti kita dengarkan, sebenarnya kita potensi mahasiswa banyak, tapi Pak Jati ini selalu mengeluh kekurangan mahasiswa. Jadi, nanti rekan-rekan mahasiswa mau mereka belajar mungkin, nanti mungkin bisa oleh Pak Jati di Ketua Jurusan mengorganisir itu. Oke, akhir kata kami mengharapkan agar acara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Selanjutnya adalah kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan FNIPA Universitas Indonesia kepada Bapak Dr. Romatullah di Persilapan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamatnya dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama-tama yang saya hormati ada Profesor Dr. Agung Nugroho Selaku Ketua Indonesian Magnetic Society. Kemudian ada narasumber kita pada siang hari ini ada Profesor Budi Purnama dari Fisika UNS. Ada Dr. Dede Johana dan Dr. Jati dari Departemen Fisika yang saya hormati juga para peneliti kemudian para praktisi kemudian para Bapak Ibu dosen serta mahasiswa-mahasiswi yang telah bergabung dalam webinar pada siang hari ini webinar series kedua di tahun 2021 dengan tema Magnetic Domain From Pandemic Talk to Practical Application di mana pada kesempatan kali ini kami di FIPAUI diberi kesempatan untuk menjadi host pada siang hari ini. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh Indonesian Magnetic Society di bawah Komandan Prof Agung. Atas nama pimpinan Universitas Indonesia dan selaku dekan FIPAUI saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IMS, kepada narasumber dan juga kepada peserta yang telah join atau bergabung dalam webinar ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari peserta webinar yang saya hormati sebagaimana kita sama-sama tahu bahwa sejak penemuan efek giant magnetoresistance di tahun 1988 oleh dua orang para Nobel dari Peradis maupun Jerman telah menjadi tonggak kelahiran dari era spintronik atau spin elektronik yakni eksplorasi arah konfigurasi spin sebagai informasi digital bit selain muatan elektron itu sendiri. Dan penemuan ini kemudian berkembang ke aplikasi-aplikasi atau ke terapan-terapan kemudian memunculkan device-device seperti harddisk, magnetic sensor dan high frequency magnetic device yang memiliki keunggulan dibanding device-device sebelumnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari para peserta webinar yang saya hormati sebagaimana tadi disampaikan oleh Prop Agung selaku ketua saya sangat apresiat dengan society ini karena telah begitu berkembang bahkan dalam waktu dekat akan meluncur satu buah jurnal ilmiah yang menjadi kebanggaan di society kemagnetan yang mudah-mudahan kita berharap bahwa jurnal ini secepatnya terindeks skopus sehingga bisa menjadi tempat untuk publikasi para dosen, mahasiswa maupun para peliti dari institusi di luar universitas. Dan kami berharap bahwa kegiatan webinar YMS Series ini dilangsungkan atau dilaksanakan tidak lain untuk mendorong adanya riset-riset kolaborasi riset antar periset di bidang magnetik ini dan juga kita berharap dengan adanya kegiatan webinar ini kolaborasi-kolaborasi yang telah terbangun selama ini bisa terus berkembang bisa terus maju menghasilkan sebuah publikasi-publikasi atau hasil-hasil riset yang bisa maju dan berkembang di Indonesia. Akhir kata saya mewakili segenap pimpinan Universitas Indonesia khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengatauan Alam berharap agar kegiatan pada siang hari ini webinar YMS Series kedua ini berjalan dengan lancar. dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridoi kegiatan kita pada siang hari ini dan kita mendapatkan manfaat yang besar dari diskusi dan presentasi yang akan disajikan oleh para nasumber untuk perkembangan bidang kemagnetan di Indonesia. Demikian sambutan pembuka dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Saya infokan juga jadi webinar ini disiarkan secara live di Youtube. Linknya dapat diakses di kolom tab. Oke. Selanjutnya kita memasuki acara inti pemaparan material oleh panelis yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Nur Aji Wibowo selaku moderator. Jadi acara saya serahkan kepada Bapak Nur Aji. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam acara webinar kita kali ini yang kedua di tahun 2021. Webinar kita pada siang hari ini mengambil tema Magnetic Domain from Fundamental to Practical Application seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agung. Webinar kita kali ini menghadirkan tiga narasumber yang akan memaparkan perilaku Magnetic Domain beserta aplikasinya dan masing-masing narasumber nantinya akan diberi waktu 20 menit untuk memaparkan materinya. Ada pun sesi pertanyaan akan dibuka setelah paparan dari masing-masing narasumber dan sesi terakhir nanti akan ada sesi tanya-jawab yang ditujukan untuk semua narasumber. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang hendak mengajukan pertanyaan bisa langsung menuliskannya di kolom chatbox yang nanti akan saya bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Baik, pada sesi pertama ini nanti materi akan disampaikan oleh Prof. Budi Purnama dengan judul Perilaku Domain Magnetic dalam Representasi Simulasi Mikromagnetik. Sebelum beliau memaparkan materinya sebelumnya saya akan membacakan secara singkat profil dari beliau Prof. Budi Purnama adalah dosen di Departemen Fisika FNIPA Universitas 11 Maret. Gelar dokter beliau peroleh dari Universitas Kiusu Jepang. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi S2 Fisika Program Paskasarjana Universitas 11 Maret. Adapun fokus riset beliau saat ini adalah sintesis dan aplikasi nanopartikel kobal ferit. Demikian profil singkat dari Prof. Budi Purnama. Untuk selanjutnya ruang virtual saya serahkan kepada Prof. Budi Purnama. Terima kasih Mas Haji. Sudah mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam. Ya puji syukur karyat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita pada siang hari ini di hari Jumat Alhamdulillah di hari yang baik dan juga malam ganjil tadi malam semoga tadi malam Baylatul Qudar bagi muslim yang menjalankan kita dapatkan rahmat di hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan memaparkan judul presentasi. Saya sebenarnya tepat atau tidak kurang paham tapi saya beri judul semacam ini perilaku domain magnetik dalam representasi simulasi mikromagnetik. ini kami dari UNS dari UNS itu ada grup riset material dan sensor magnetik itu ini membernya sekarang ada lima ada lima member ini beliau-beliau ini yang menjadi supervisor bagi mahasiswa maupun yang menjaga di UNS baik untuk S1 S2 maupun S3 ini nama grupnya ini material dan sensor magnetik webnya ini mohon maaf kalau webnya itu sedang down ya karena ternyata website harus di update sementara scriptnya ini script yang kuno sehingga perlu di update sedang progress pekerjaan kami itu meliputi tiga hal ini saat ini yang pertama itu yaitu sensor kita sedang mengembangkan sensor magnetik berbasis magnetoimpedansi ini masih kita bermain dengan lapisan tipis kemudian menggunakan teknik deposisi lapisan tipis pakai elektroplating sangat sederhana sekali kemudian kita ukur dengan magnetoimpedansi dengan ketepatasan yang ada ya hasilnya ya kita bisa beberapa paper yang dipakai untuk anak-anak S1 S2 lulus itu insya Allah bisa kemudian yang sedang juga kita kembangkan nanopartikel magnetik dan aplikasinya ini saya bilang dengan aplikasinya karena ternyata begitu nanopartikel magnetik itu banyak sekali aplikasinya baru kita tahu dan kita sudah memulai pada tahap untuk aplikasi yang sedang kita mulai saat ini yang sedang mulai insya Allah nanti akan ada hasilnya untuk antibakteria sudah oke kemudian untuk antibakteria kita ingin melangkah ke drug delivery maupun untuk MRI tapi kondisinya belum memungkinkan kemudian juga karena kita itu resourcenya itu pasir besi makanya disini kita juga menggunakan riset dari alam kita dengan mineral magnetik itu fokus kita pada saat ini tiganya sedang kita kembangkan semua ini adalah tim kami saya dari tengah kemudian ada Bu Utari dokter alumni dari UGM kemudian Bu Sri Budiawanti ini alumni fisika material UI dan juga Pak Suharno Pak Suharno juga alumni fisika material UI kemudian juga dokter Suharyono belian dari UNS Australia ini tim kami di UNS oke itu perkenalan dari kami karena kalau tidak ada perkenalan kita tidak sayang itu bilangnya pas ya jadi ada perempuannya dua yang lagi yang dua kemudian pada kali ini saya akan menyampaikan tiga hal yaitu yaitu terkait dengan eksistensi domain magnetik pada sekalian nanometer ini akan kita evaluasi pertama kali kemudian setelah itu kita melakukan coba kita bisa enggak dengan micromagnetik membuat kurva istrisis kita coba melakukan di sana kemudian kita coba dengan beberapa variabel dengan tetap masih menggunakan micromagnetik kalau biasanya kita reversal hanya satu per empat bagian ini kita tampilkan dalam lima empat empat bagian dari istri reversal kemudian kita coba diaplikasikan diaplikasikan dihammer kira-kira seperti itu cuma kita ingin melihatnya sebenarnya ingin melihat lebih banyak ke domain tetapi gambar-gambarnya kok sepertinya kurang mendukung oke jadi kita cerita micromagnetik micromagnetik itu kalau kita berbicara micromagnetik sesungguhnya kita menyelesaikan persamaan landolipsid kilpet jadi persamaannya ada yang di sini persamaannya itu ini ya landolipsid kilpet ini persamaannya di sana ada ketergantungan dari berbagai variabelnya kita bisa lihat di sini ini bagian-bagian ini ada gamma adalah geomagnetik vektor kemudian MS magnetik saturasi kemudian konstan jadi ini adalah esensi dari micromagnetik sehingga ini kalau sekarang banyak modul-modul micromagnetik bisa jadi karena kita sudah menggunakan modul tidak tahu di dalam persamaan apa yang diselesaikan di sana sama seperti kalau kita berbicara mengenai MCNPX di fisika nuklir mahasiswa kalau kita tanya dalamnya MCNPX juga kita mulai dari sana kita mulai di dalamnya micromagnetik itu ada persamaan landolipsid kemudian yang menjadi menarik di dalam perhitungannya nanti nanti jadi persamaan ini sebetulnya persamaan energi asal mulanya landolipsid itu adalah persamaan energi tapi kemudian kita densitikan atau kita buat dengan per volume ketika energi per volume ketika kita buat energi per volume maka akan ketemu medan sehingga semua bentuk medan bisa kita akomodir dalam persamaan landolipsid Gilbert makanya hak efektif ini bisa kita masukkan sembarang apapun dan nanti kalau ada sumbangan misalkan ini kan masih landolipsid Gilbert presisi dan juga hidroskopi kalau kita tambah lagi misalkan ada spintronic misalkan spintor ditambah lagi persamaan sini bagian kanan kita tambah dengan spintor pakai spintor tambah lagi persamaan ini asalkan disitu ada komponen medan maka medan kita bisa akomodir sini itu yang menjadi dasar kenapa kok medan bisa dimasukkan langsung padahal ini adalah persamaan persamaan energi seperti kalau di kuantum itu ada persamaan skrodinger ini persamaan landolipsid semua bentuk bisa kita akomodir disana apa saja yang bisa dimasukkan dalam medan efektif kita apapun medan yang ada disana kalau originalnya ada tiga kalau kita tidak nambah sesuatu itu ada tiga ya plus satulah termal jadi empat jadi yang terakomodir dalam medan sana itu medan anisotropi kemudian ada exchange field kemudian ada demagnetisasi medan demagnetisasi kemudian juga kita bisa tambahkan dengan fluktuasi termalnya termal fluktuasi menggunakan apa fluktuasi termalnya kita menggunakan fluktuasi di spesion teori bagian mencari menghitungnya rata-rata zero mean value ini zero mean value ini zero mean value kemudian kita juga menggunakan uncorrelated in time and special sehingga hanya muncul ketika i dan j itu sama ini ini kalau kita mau sebenarnya di dalamnya mikromagnetik itu apa nanti kalau kita lanjut energi anisotropinya apa adalah bentuk-bentuk perumusannya di sana ini dasarnya ini kemudian hilang kemudian ketika kita membuat makromagnetik maka kita membuat atomic scale virtuasi ini tadi kita harus memasukkan ketika kita memasukkan temperatur dibana material kita pakai kita bisa macam-macam pakai bisa menggunakan persamaan ini pakai persamaan kurik boleh ada ada ketergaan karena tapi saya masukkan biasanya saturasi magnetisasi itu kan mestinya di zero zero kelvin sementara kita menghitung saturasi magnetisasi itu di room temperatur itu ada makanya kita harus normalisasi dengan faktor semacam ini kita menggunakan relasi yang sederhana dari hukum kurik itu ya 1 minus T per TC tangkat beta betanya pun boleh diambil macam-macam kita bisa mainkan nanti ketika eksperimen bisa setengah bisa tiga per dua silahkan kemudian ketergantungan anisotropinya itu terkait dengan ketergantungan magnetisasi terhadap suhu juga demikian anisotropinya jadi semua yang terkait suhu itu kita kaitkan dengan ketergantungan magnetisasi terhadap suhu ini ya parameter yang kita bisa gunakan ada di sana kemudian suhukurnya berapa kita tetapkan kalau di contoh kasus disini kita ambil 303 untuk band very magnetik bapa MS-nya kita ambil 4 kilo gauss tidak terlalu besar oke sekarang ini dasarnya kemudian kita ingin biasanya domen magnetik itu berada di rentang mikrometer kalau sekarang pattern magnetik itu sampai nanopartikel atau nanoskill pertanyaan pertama kan mesti kita bilang mungkin tidak domen itu terrealisasi di sana disini kita lakukan itu kita menggunakan di dalam mikromanetik kemudian kita masukkannya jadi kita bisa ilustrasi semacam ini kebetulan yang kita gunakan adalah KU-nya arah anisotropi magnetiknya anisotropi konstannya ke arah vertikalnya perpendicular makanya ini kalau merah ke atas yang bawahnya birunya ke bawah kita ambil D-nya 20 kalau kita lihat atasnya profilnya seperti ini transisi antara merah dan biru ini adalah daerah domain wall kemudian kalau sekarang kita nyata berapa atau lebarnya domain wall ini kita bisa plotkan posisi ini ini posisi ini ini kan sama disini sebagai fungsi tetanya tetanya itu pergeseran dari domain wall kemudian kita hitung menggunakan domain wall seperti ini delta 0 sama dengan akar dari upper nah ini oke hingga kita tahu oh berapa tahu ketemunya sekarang ini kita bisa nyatakan oh ternyata dari simulasi yang seberang ini kita dapatkan oh terjadi kok domain wall itu terrealisasi di nano button seperti ini kita bisa bandingkan kita bisa bandingkan antara yang teori kemudian dari simulasi ya ada bedanya bedanya itu bergantung dari apa dari pengambilan jenis cell lengthnya berbandingan kalau semakin kecil kompensasinya waktunya lebih lama tetapi akan mendekati teori tetapi kalau semakin kasar kan begitu oke berarti kita firm bahwa di dalam manopakkan itu domain wall pun muncul terus apakah dia juga bervariasi dengan anus tropi yang berbeda oh ya kita bermacam main di sini kita mainkan di sini anus tropi konstannya kita variasikan dari yang kecil kemudian sampai besar sehingga ini sangat tegak maka kita dapatkan juga berapa domain wall di sini ketergantungan domain wall lebar domain wall pada dengan menggunakan simple model block wall yang sederhana kemudian lebar wall nya lebar domain wall nya itu berkisar order antara 10 nanometer ini jadi limit ketika kita ingin mempatenkan itu mungkin tidak kita membuat pattern yang lebih kecil daripada sebuah uang lebar domain wall saja segitu nanti kalau kita tetap ngeyel diperkecil sampai di sini mungkin tidak akan tidak akan switch tidak akan reversal karena seluruhnya muncul ini akan menjadi batasan kita itu bagaimana pengaruh termal sekarang kita sudah di dalam persamaan kita sudah kita masukkan faktor suhunya termal ternyata faktor termal itu akan mempengaruhi bentuk dari bentuk profile dari domain wall yang ada di sana profilnya semacam ini kita ambil dari beberapa titik kemudian kita dapatkan tetapi tetap saja tetap saja domain wall itu ada dia tidak hilang termal efek itu termal decrease in domain wall with combined with its temporary variation ini pula yang nanti akan kita harus testifikasi suhu itu membuat random lay kalau random lay nanti kita evaluasi perhitungan mestinya tidak hanya satu sekarang kita sudah firm bahwa domain wall ada dengan suhu pun masih ada artinya ketika di suhu tinggi kita berikan magnet pun nanti bisa memungkinkan reversal kemudian tahapan yang kedua sekarang kita ingin melihat dumanya secara bagaimana reversal dalam representasi micromagnetik itu ini kita menggunakan desainnya biasanya reversial di simulasi itu hanya menggunakan seperempat bagian dari dari nol sampai satu rite saja sudah cukup tetapi di dalam simulasi kami ini kita coba kita buat utuh keempat bagian itu muncul kita ingin tahu sebenarnya bagaimana domain wall itu nukleasi terbentuk kemudian propagasi bergerak seperti awal wadah kurva ini kita ambil keadaan inisialnya keadaan awalnya yang up kemudian anistropinya ke arah atas bawah kemudian medannya kita kasih medan kebawah dari up kita turunkan turun sampai nol kemudian kita balik medannya kesana ternyata di ujung ini benar di tai di apa namanya tai di keni di belokan ini itu memang muncul adanya nukleasi di tengah munculnya di tengah dulu ini ini gambarnya kurang halus kalau kita lihat di tengah itu muncul dulu kemudian baru menyebar ke segala arah ketika posisi dari atas jadi ini mulai tengah ini muncul dulu muncul dulu disini kemudian menyebar ke segala arah kemudian menyebar jadi domain nucleation ada di tengah-tengah kemudian wall propagation dengan peningatan medan kesini sehingga semuanya reversal mendanti kalau keadaan pertama itu ke atas ini adalah completely ke bawah kalau itu terus bagaimana kalau sebaliknya sekarang kalau sebaliknya oh ternyata domain wall nucleation itu muncul di sebelah kiri dari ujung-ujungnya dari ujung-ujungnya nucleation muncul kemudian kemudian bergeraknya ke sana ini juga bergerak ke sana sehingga sehingga dengan peningkatan medan akan secara komplek reversal ke arah ini menjadi diskusi yang menarik ketika ketika saya dulu masih sekolah sebenarnya domain wall itu nukleasi itu di tengah atau di tengah atau dari pinggir-pinggir nanopartikel kita ternyata dengan representasi ini jelas kalau kita dari tengah berarti anistropinya kita anggap ke atas dari atas anistropinya tegak luruh ke atas maka yang nukleasi pertama kali ke tengah sebentar ini kan tetap asumsinya ke atas anistropinya dari samping muncul seperti itu itu yang bisa kita lihat dari sini bagaimana kalau kita fungsi waktu fungsi suhu dan efek suhu seperti kita tahu kalau kita tahu maka manajasinya turun kemudian goersifilnya turun tetapi kita lebih gampang mengamati goersifil di sini reversionnya itu menarik ini turun turun dengan penggantan suhu oke kita sudah bisa membuat representasi listrisis dengan suhu hajinya turun sekarang bagaimana dengan ketergantungan dengan materialnya misalkan kita buat seperti ini kita mainkan alfanya penisanta Gilbertnya giroskopnya yang berubah apa yang terjadi nanti ternyata dengan peningkatan alfa giroskopnya konsantan Gilbertnya maka suhu yang dibutuhkan agar koersifilnya nol itu lebih mengecil itu berlawanan ketika kita menggunakan suhu yang lebih tinggi ketika yang kita variasi konsantan stephen konstant ke kanan ini berarti ada margin disini kalau di tahun 2010 ketika kenceng kita itu isunya hammer atau hammer termali asisten magnetik reversal kemudian hammer heat assist magnetik reversal itu jadi isu penting suhunya berapa dibutuhkan supaya lebih mudah medannya yang sekecil mungkin yang diberikan supaya dia reversal dan itu diakini karena adanya random list makanya kita memati disini oh ternyata disini suhunya suhuk supaya HC nya disimulasi menjadi 0 itu bisa menurun dengan alfa dan meningkat dengan peningkatan stephen kalau itu dua hal ini kita aplikasikan dalam schema device yang kita sebut hammer ini kita berandai-andai membuat sistem yang kita sebut termali assisted magnetik reversal atau hammer reversal berbantungan panas ketika isu ini berkembang para ahli itu meyakini bahwa random magnetic state random magnetic state kalau di dalam gambar ini dinotasikan dengan trajektul yang random itu akan akan diperlukan medan yang kecil sistem tersebut reverse salah satu arah benar tidak di dalam sini kita evaluasi kita lihat dulu kita tetapkan dulu random inisial state yang pertama yang pertama yang A seperti ini kita simulasikan dulu random list feeling pertama A itu pasti lebih kecil daripada B ini sebenarnya ini kita ambil alpha yang kontras 0,03 sebentar alpha nya 0,3 10 kalinya kemudian waktunya waktu coolingnya juga kita ambil yang durasinya cukup pendek 500 bitosecond ini sudah terbukti dari kembang feeling awal itu mestinya ini dibutuhkan medan karena random magnet state itu lebih lebih kental sekarang kita coba kita karena ini random kita coba 50 kali keadaan random yang berbeda 50 kali random keadaan yang berbeda kemudian kita evaluasi berapa median yang dibutuhkan untuk reversal misalkan begini kemudian kita naikkan satu per satu untuk 50 kali random yang berbeda lihat 0 nya ternyata reversal dari 50 kali keadaan random yang berbeda itu hanya 0 tetap saja tidak reversal tetap random setengah kilo kemudian satu kilo ternyata kalau dengan menggunakan ada di sini kalau kondisi ini kalau kita pandangkan itu yang kalau dengan berbagai waktu kita bisa evaluasi seperti ini kita juga bisa evaluasi oh ternyata dengan waktu yang lama berarti medan diberikan itu lebih lebih lama juga sehingga lebih menjadikan lebih besar oh iya waktunya pendek akan membutuhkan medan yang lebih besar tapi waktunya kalau besar atau yang cukup lama maka medan dibutuhkan jadi tapi kalau untuk 500 pikul sudah cukup kecil kalau kaitannya dengan tadi bagaimana yang penting ini 19 menit masalahnya sekarang kalau kita bandingkan seperti yang di depan tadi kalau alpha yang 0,03 kan random lebih random feeling awal feeling awalnya ini akan membutuhkan medan ternyata tidak ternyata ketika alphanya 0,03 itu bukan minimum yang dipakai untuk switching itu 38,5 sementara ketika 10 kalinya ya sudah habis memang hanya butuhkan 5,2 kilo jadi apa artinya artinya random list itu ya utama tetapi ada faktor lain yang menunjukkan untuk aplikasi oke ini yang menjadi konklusinya kita bisa buktikan bahwa dengan micromanetik kita bisa mencastifikasi eksistensi domain world kemudian uninstrupy magnetik itu menentukan perilaku domainnya terkait dengan domain world nucleation dan kemudian propagation kemudian yang ketiga ini random limit itu bukan satu-satunya faktor menurunkan medan magnetik pada skema termalik asistet magnetisasi reversal atau humble oke itu kurang lebih yang maaf waktu saya memberikan kemoderatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Budi untuk paparannya baik Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan menuliskannya di kolom cat untuk mengawali mohon izin bertanya Prof. Budi terkait riset simulasi mikromagnetik ini bagaimana posisi riset simulasi mikromagnetik ini dalam rantai riset magnetik pada umumnya dari teori sampai dengan ke aplikasi mungkin itu dulu Prof. Budi untuk mengawali pertanyaan dari teman-teman terima kasih Mas Haji jadi kita memposisikan mikromagnetik itu bisa untuk yang tadi yang pertama yang kita tadi sampaikan kita itu bisa prediksikan memprediksi itu seperti yang kita dulu kerjakan dengan mikromagnetik itu jadi sebelum kita eksperimen kita melakukan simulasi dulu itu karena dulu sekolahnya di-engineering sehingga seperti itu karena pengalaman pengalaman teman yang sekolahnya di fisika modern itu sedikit berbeda jadi kita kayak tadi saya katakan ketika isunya di dalam nanopattern itu kan bagaimana membuat pattern itu kecil supaya apa supaya kerapatannya tinggi mungkin tidak di pattern yang kecil itu kemudian kita kasih medan sehingga bit 1010 yang dinyatakan dengan reversal dan tidak reversal itu bisa itu salah satunya indikasi kehadiran domain wall di sana terus dengan variable apa saja yang memungkinkan di sana atau paling tidak pada range pengukuran size ukuran berapa masih bisa kan kita kalau untuk saat ini secara teori material itu bisa kita patent sampai tak terhingga tetapi untuk realisasi di dalam device itu mungkin tidak karena ketika kita membuat hard disk keterbatasan medan hammer hammer itu keterbatasan kalau di sistem sekarang bisa sampai satu medannya itu berapa kalau untuk memory itu hanya 100 or state kalau untuk memory mana kalau untuk hammer mungkin hard disk itu lebih besar lagi mungkin sampai 10 ribu 10 ribu or state itu mungkin tidak kita buat seperti dengan menggunakan itu kalau kita kasih medan sampai 10 ribu itu mungkin tidak reversal jadi kita membaca on satu atau 0 satu itu bisa itu bisa berprediksian dulu kalau secara simulasi saja tidak mungkin masa kita mau menangkah ke SBA itu karena saya dulu sekolahnya di engineering saya tidak di ajarinya begitu tetapi yang menarik yang tadi ketika kita justifikasi domain world itu terrealisasi atau tidak justifikasi kita justifikasi dasar seperti itu yang diperlukan sebelum kita yang lebih lanjut kira-kira seperti itu terima kasih Prof. Budi berarti ini posisi simulasi makromagnetik adalah untuk memprediksi sebelum masuk ke langkah berikutnya di uji secara eksperimen itu karena background melihatnya dari aspek aplikasi sehingga sebelum kita masuk lab kita buat disimulasikan dulu itu layak atau tidak mungkin atau tidak wong simulasi saja tidak layak masa kita melangkah ke eksperimen kira-kira begitu baik terima kasih Prof. Budi ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan pertama dari Bapak Setio Purwanto dari Batan bagaimana jika mikromagnetik diaplikasikan pada bahan permanen magnet semisal neobinum feroboron dimana ternyata secara eksperimen diperlukan fase alpha FE yang berperan secara signifikan terima kasih Pak Setio jadi prinsipnya bisa secara prinsip bisa Pak Setio kebetulan saya sedang baca paper nature 2020 kaget juga harusnya kenal Pak Budi lebih lama saya lebih dulu saya justru kita masih gagal bisa secara teori bisa mungkin nanti Pak Dede bisa lebih menjelaskan saya akan tetap menimak oke terima kasih terima kasih Bapak Setio pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Iputu Teddy Indrayana dari Universitas Udayana ada dua pertanyaan dari beliau yang pertama parameter sifat magnetik apa saja yang bisa disimulasikan menggunakan software ini lalu pertanyaan kedua apakah mikromagnetik ini bisa digunakan untuk mensimulasikan nanopartikel magnetik apakah justru hanya berupa magnetik tin film saja oke terima kasih Pak Budu Pak Budu sama Mas Budu selam untuk Prof. Heri jadi sifat atau tadi kita bisa lihat parameter apa makanya kita lihat persamaan dasarnya apa saja mohon izin untuk share lagi terkaitu internet ini di persamaan dasarnya ini kita bisa lihat oh sudah ternyata tadi belum bisa tutup eh mana ya cuma ini bisa kita lihat di sini Pak Budu Pak Budu jadi parameternya parameter yang ada di sini kita bisa mainkan gamma kemudian alpha itu yang muncul di dalam persamaan LLG parameter itu sangat intrinsik sekali kemudian apalagi bisa tidak itu tin film atau nanopartikel kita kita mainkan kita mainkan di sini kita mainkan di sini Pak Budu kita batasi ini kan finite element sesungguhnya kalau Pak Budu itu belajar di komputasi itu kan finite element sebenarnya finite element seberapa mampu kita pakai di sana itu kan bisa secara komputasi tahu ini untuk sin film atau untuk nanopartikel ya sekalianya kita turun aja semau kita kita mau berapa kemudian kita nanti atur parameternya supaya supaya terrealisasi jadi jadi komputasi ini akan fisis apabila ada syarat-syarat fisis yang terpenuhi itu yang jadi patokan kita yang namanya simulasi kita masukkan angka berapapun akan muncul apalagi kalau kita beli software yang sudah jadi kita masukkan angka berapapun akan muncul tapi itu bermakna fisis atau tidak tergantung syarat batas fisis kita masukkan di sana kalau saya usul yang paling gampang itu domain wall itu dulu sebagai syarat batas agar paten kita batasan nanopartikel kita atau size ketika kita menentukan ukuran sampel kita itu masuk di sana ini ada A berarti bisa kita mainkan MS bisa kita mainkan suhu bisa ukuran bisa artinya kita bisa dari skala mikron mikron sampai nano bisa justru ketika diperkecil ke nano itu banyak trobelnya waktu itu karena kita harus menjudge parameter-parameter yang lainnya kita harus mengambil ini berapa unit timenya mestinya berapa bisa Pak bisa Pak Budu jadi kita bisa sampai order nano bisa kalau main ke mikron pun juga bisa mikron kita nanti bilangnya karena bilangnya ke infinite film nya kan hanya perbandingan panjang dan lebar infinite film nanti kita bilangnya tin film bukan karena ukurannya yang sekian mikron tetapi perbandingan panjang dan lebar begitu Pak Budu semoga sudah bisa dipahami terima kasih Prof Budi berikut masih ada dua pertanyaan yang pertama dari Bapak Panji Prawita dari UKSW menanyakan apakah pergerakan dinding domain bisa dikontrol dan jika bisa dikontrol apakah dampaknya demikian Prof Budi wah itu itu mestinya nanti Pak Dede yang menjawab ini jadi kalau di dalam isu memori isu memori yang terkena kemarin waktu Icas juga disinggung oleh Prof Yosimura Yosimura Sensei salah satu kenatnya itu fast track fast track memory rest track jadi memori itu dijajarkan dalam bentuk domain-domain begitu saja kemudian dikontrol wah itu sudah sangat antara bisa atau tidak tetapi itu diusulkan diusulkan rest track memory rest track memory dengan cara bagaimana dengan mengontrol domain bagaimana cara kontrolnya salah satunya dengan medan kemudian kita batasi secara eksperimen kontrol domain itu sudah lama dikerjakan secara numerik itu sudah banyak dikerjakan sudah dikerjakan bahkan di sebelum di era 80-an sudah mengenal berapa kecepatan domain itu bergerak apa saja mempengaruhi dan seterusnya itu sudah sudah di evaluasi itu semoga bisa jika bisa dikontrol tadi apakah efeknya Pak Sudi pertanyaan yang kedua kalau kita bisa mengontrol domain sekarang bid itu dengan domain istilahnya yang terbaru apa yang lupa saya jadi kita bisa memanfaatkan efeknya kita bisa memanfaatkan kalau kita memanfaatkan satu bid misalkan domain wall domain wall ke sana satu kemudian orientasi medannya ke sana berarti satu kemudian orientasi yang sebaliknya nol makanya itu realisasi dari restrek memory random memory itu itu sudah cukup lama tahun 90-an diusulkan oleh IBM tetapi rasanya belum ada berdak baik terima kasih Pak Budi untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Eko Prihandono apakah keadaan pada proses reversal berbantukan panas ini dapat dianalogikan dengan gerak brownian pada atom karena saya melihat untuk distribusi probabilitas redep temperatur sepertinya sama untuk dua konsep ini bisa sama bisa tidak jadi karena kalau munculnya jadi ketika kita bahan jadi ada beranggapan begini ketika suatu ketika medan kita kita punya medan magnet jadi pertanyaannya begini ketika saya punya bahan magnet kemudian saya beri panas saya kasih panas itu energi barriernya turun itu satu definisi juga pemahaman karena energi barriernya turun sehingga median yang diperlukan adalah kecil itu itu ide awal kenapa heat hammer itu muncul atau termali asisten magnetik itu muncul atau sebaliknya tetapi ada juga teori ketika kita dipanasan material itu dipanaskan kita kasih medan dari luar eksternal medan eksternal itu kan juga kena panas karena kena panas maka medan dari luar itu ada random layer jadi sangat besar sekali medannya karena itu karena menjadi lebih besar sehingga bahan material material tadi itu bisa reversal ke arah satunya jadi sedikit berbeda dan berunian tadi makanya saya katakan jadi dua hal itu memang agak komplik sehingga di dalam perhitungan dua-duanya dihitungkan penurunan dari energi barriere karena kalau tidak ada energi barriere tidak mungkin switching tidak ada keadaan satu dan nol karena tidak akan muncul istrisis jadi barriere itu pun juga dibutuhkan di dalam suatu panas nah itu dua hal yang perlu kita makanya kita bisa bilangnya stochastic efek jadi termal itu menurunkan barriere atau tadi membuat medan eksternal itu menjadi sangat besar sehingga bisa reversal stochastic kita tidak tahu dua-duanya mengenai seberapa persen kita tidak tahu ketika suhu tinggi itu lebih random magnetic field yang dominan atau sebaliknya kita tidak tahu sehingga kita bisa katakan stochastic saja itu mas haji semoga bisa dipahami baik terima kasih Prof Budi untuk jawaban-jawaban yang diberikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan kembali kepada Prof Budi bisa dituliskan di kolom chat dan akan kita bacakan nanti di sesi tanya-tanya yang terakhir setelah semua narasumber menyampaikan paparan materinya berikut kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua di mana materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Didi Juhana dengan judul Aplikasi OOMF dalam riset mikromagnetik namun sebelumnya sebelum beliau menyampaikan paparan akan saya bacakan profil singkat dari beliau dokter Dr. Didi Juhana adalah dosen di Departemen Fisika FNIPA Universitas Indonesia gelar dokter beliau peroleh dari Cumbuk National University Korea Selatan dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Riset dan Pengembangan di Universitas Indonesia adapun riset fokus beliau saat ini adalah di mikromagnetik modeling baik untuk selanjutnya ruang virtual kami serahkan kepada Bapak Dr. Didi Juhana Terima kasih Pak Moderator Mas Haji mohon izin Pak Agung peserta untuk sharing apa namanya hasil-hasil riset terkait dengan mikromagnetik Sudah terlihat Bapak Ibu Terima kasih Suara saya sudah terlihat Mas Haji terdengar Mas Haji Suara saya terdengar Mas Haji Terdengar Pak Didi Terdengar Oke Sama sore para peserta webinar ini jadi di sesi berikut ini saya akan menjelaskan fokus ke aplikasi UM jadi ini Object Oriented Micromagnetic Framework dalam riset mikromagnetik yang saya sendiri sebagai tadi sudah dijelaskan sebagai dosen di Fisika UI Oke ini jadi outline-nya jadi mulai dari pendahuluan tadi prinsip mikromagnetik sudah dijelaskan nanti ada pengantar UM sebentar kemudian nanti ada hasil-hasil riset kemudian beberapa hasil riset keadaan tanpa medan luar atau ground set kemudian keadaan aplikasi medan luar Oke ini Bapak Ibu sebagai pendahuluannya jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan terkait penemuan efek GMR yang menjadi momen kelahiran dari era spintronik seperti itu jadi artinya di sini bahwa peromagnetic ini apa namanya sangat potensi untuk device misalnya MRAM atau magnetic logic magnetic recording dan microwave device seperti itu nah kemudian tahun 2008 ini sebenarnya ada yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi yang terkait namanya magnetic domain world rest memory jadi ini adalah apa namanya jadi salah satu kandidat nanti ya kandidat sebagai magnetic apa namanya magnetic memory device yang diklaim bisa apa namanya seratus kali dibandingkan SSD konvensional jadi ini menggunakan apa namanya berbasis dengan pergerakan dari domain world nah jadi ini nanti diberikan current ya bukan medan ya jadi kalau diberikan medan ya medan-medan apa namanya domain-domain worldnya ini akan mengalami hanilasi maka diberikanlah namanya arus polarisasi atau current plus oke kemudian kita juga perlu tahu kegiatan apa namanya kegiatan magnetik di dunia jadi sebenarnya sampai saat ini sudah ada namanya tiga roadmap ya jadi mulai tahun 2014 itu ada 12 bidang fokus di magnetik kemudian tahun 2017 dan tahun 2020 jadi saya ambil kira-kira kontribusi mikromagnetik di sini tadi sudah dijelaskan masalah spin-talk oscillation magnon ini juga domain world-based jadi ini kenapa dibuat ini adalah salah satu arah isunya pada saat sampai saat ini jadi artinya arah dari simulasi mikromagnetik ini justru challenge-nya lebih besar terutama ke model-model yang bentuknya tiga dimensi seperti itu nah kemudian ini ada jurnalnya terkait dengan tahun lalu tahun 2019 tomorrow mikromagnetik simulation apa yang akan dilakukan tantangannya terhadap mikromagnetik jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di sebelah kanan ini kita lihat program-program mikromagnetik yang ada baik yang komersial atau yang free ini Bapak Ibu bisa menggunakan jadi trendnya ke depan itu kita akan menggunakan namanya high performance GPU jadi graphical processing unit jadi Bapak Ibu kan kalau beli komputer atau kan sering ada Nvidia seperti itu nanti ini sebenarnya itu sudah arahnya ke sana kalau dulu pakai CPU atau paralel tapi sekarang lebih mikromagnetik ini sudah masuk ke sistem GPU jadi ini ada linknya tadi sudah dijelaskan jadi ini saya ambil dari buku Hubert dan Cypher Magnetic Domain jadi artinya mikromagnetik itu adalah range di sini jadi artinya mikron dan submikron jadi artinya dia tidak menjelaskan terkait terkait dengan efek-efek atomik seperti itu nah tadi juga sudah dijelaskan istilahnya persamaan dasarnya itu sebenarnya dari Lando Lipschitz seperti ini jadi artinya kita tahu pada saat momen magnet atau spin kita berikan medan magnet dari luar akan mengalami gerak presesi jadi saat awal ini dijelaskan oleh Lando Lipschitz nah namun ini memang dirumuskan terkait dengan persamaan awalnya adalah Lando Lipschitz terkait dengan Lambda Lambda ini ternyata memang berkaitan dengan faktor dumping tadi sudah dijelaskan oleh Pro Budi nah tahun 1955 kemudian ditulis kembali tahun 2024 oleh Gilbert jadi bentuk inilah yang akan dipakai sebagai simulasi mikromagnetik dasar-dasar hampir semua software-software itu dimenggunakan persamaan Lando Lipschitz Gilbert seperti itu nah yang paling penting itu sebenarnya tadi dijelaskan mengasali medan efektif jadi medan efektif itu berkaitan dengan energi seperti itu ada exchange ada anisotropy atau jemen nanti bisa ditambahkan lagi dengan spin web current atau temperatur seperti itu nah tahun 1963 sebenarnya ini adalah apa namanya ilmuwan yang penting yang terkait jadi ini orang pertama yang menulis buku tentang mikromagnetik yaitu William Fuller Brown jadi berdasarkan sifat-sifat termodinamik diturunkan jadi bahwa sistem mikromagnetik harus minimisasinya seperti apa ini dijelaskan secara detail di buku mikromagnetik namun di bagian ini saya simpalkan saja jadi nanti itu bisa kita lihat di buku-buku teori dasar mikromagnetik nah tadi bagaimana hubungan LL dengan LL jadi itu ini persamaan faktor biasa jadi artinya ini adalah bentuk umumnya kalau kita mengambil satu spin nanti kalau banyak daerahnya lebih luas nanti tinggal fungsi waktu dan fungsi ini jadi ada persamaan diferensial seperti itu nah kemudian selama ini memang saya menggunakan program um ini adalah satu program yang sifatnya free Bapak Ibu bisa download sampai saat ini ini kelebihannya adalah pertama free jadi mikromagnetik yang free pertama kali tahun 1998 diluncurkan yaitu um dengan menggunakan bahasa TCLTK dan bahasa Sih kemudian ini bersifat gratis penyelesaian model persamaan diferensialnya menggunakan finite difference jadi ada dua mazab ada di finite difference ada element finite element seperti itu sampai saat ini UM ini sudah disitasi yang confirm itu sekitar 3026 artikel di jurnal seperti itu jadi ini adalah salah satu program mikromagnetik yang free yang citasinya paling banyak salah satu sisi lain itu dukungan dari komunitas mikromagnetik seperti MU-mark nah itu adalah komunitas atau grup ini di bawah NIS yang membuat standar problem mikromagnetik jadi sampai saat ini sudah ada 4 atau 5 standar problem yang terkait dengan penyelesaian jadi mikromagnetik dia harus bisa menyelesaikan apa yang ada di standar problem mikromagnetik ini seperti itu nah ini contoh file UM-nya jadi tadi bisa dinanyakan parameter apa yang sangat penting disini sangat penting yaitu konsanta exchange konsanta anisotropi saturasi manetik ukuran sel dan faktor damping apa yang ada di persamaan LLG seperti itu nanti efek-efek yang lain yang misalnya random atau apa itu nanti bisa dilihat dari kondisi yang kita inginkan seperti ini nah ini ada instalasinya jadi kita ambil program UM kemudian nanti kita install tahun 2019 saya juga sudah membuat buku pengantar objek mikromagnetik UM ini dulu salah satu hasil luaran hibah dari PDUPT RISTEC tahun 2019 sampai tahun ini jadi nanti ada edisi yang kedua ini lagi masih proses seperti itu jadi ini salah satu contohnya kemudian yang kalau dilihat dari gambar ini kan bentuknya dua dimensi bagaimana apakah data ini tiga dimensi nah ini sebenarnya ini juga free Bapak Ibu bisa apa namanya bisa melihat bagaimana convert data UM menjadi tiga dimensi nah ini yang selama ini saya pakai jadi menggunakan software sudah ada yaitu OVF to VTK menggunakan Python jadi nanti dari data UM itu menjadi data VTK kita bisa lihat salah satu di program Mayavi para Pew VTK dan lainnya sehingga bisa bentuk ini ini salah satu yang bentuknya bola kemudian ini yang bentuknya hesagonal nah jadi itu Bapak Ibu yang terkait dengan UM-nya jadi artinya ini saya hanya men-sharing saja bahwa program ini free kemudian saya akan coba memberikan gambaran hasil-hasil penelitian yang sudah saya lakukan tadi juga dijelaskan apakah bagaimana apakah hanya di tin film saja atau di nanopartikel nah ini saya coba lihat pertama istilahnya ground state ground state ini artinya sistem tidak ada medan dari luar jadi artinya dia pakai sifat intrinsik yang ada jadi ini salah satu saya menggunakan bentuknya bola seperti ini nah ini juga baru saja di-accepted di IZTEC tahun 2021 seperti ini jadi saya coba bandingkan dari mulai 20 nano sampai dengan 100 nano saya ingin melihat bagaimana transisi antara single domain menjadi multi domain seperti itu kemudian apakah nilai-nilai ini berkaitan dengan teoretik jadi Bapak Ibu bisa dilihat ini sebenarnya fundamental nah dengan menggunakan informasi dari energi energi density yang dari mikromagnetik ini kita akan bisa melihat di mana dia mulai terjadinya single domain ke multi domain nah itu ya jadi dari dari Siti kita bisa melihat misalnya NI di sekitar kalau kita lihat itu NI mulai apa namanya 54 sebenarnya secara teoretik itu 57 artinya pemodelan ini memang ada batasnya jadi pasti ada kelemahannya terutama tadi sudah dijelaskan ukuran sel misalnya atau finite different atau finite element seperti itu nah dari mikromagnetik ini saya bisa tahu ukuran yang disebut dengan diameter kritis dari transisi dari single domain ke multi domain itu ya Bapak Ibu nah kemudian juga saya pernah melakukan yang hexagonal model ingin tahu apakah bagaimana kita menghitung apa namanya menghitung transisinya kemudian domain morbidnya jadi disini saya coba hitung ada dua yang model silinder dengan model hexagonal jadi kita lihat dari ini saya menggunakan apa namanya UM kemudian saya convert ke apa tadi ke model mayapi apa 3D nah nanti kita bisa melihat nah di UM itu sebenarnya mudah sekali kita memprediksi domain wall widthnya ini yang tadi ada transisinya ini saya saya fitting dengan menggunakan gaussian nah ini di bagian bawahnya kita bisa melihat perubahan-perubahan domain wallnya dari mulai 100 nano sampai kan 600 nanometer karena barium hexaveral kan salah satu hart magnetik yang memiliki apa istilahnya diameter kritisnya itu di di daerah mesoskopis di atas 500 seperti itu nah di sisi lain selain model itu saya juga melakukan di bentuk nanowire nah dulu gambarannya adalah apakah domain wall itu berjalan di nanowire tanpa ada medan ternyata dia dia terjadi gitu ya jadi ternyata ya memang kalau dilihat itu domain wall juga berjalan ya tergantung dari ketebalannya ya seperti itu ya kira-kira 4 sampai 5 apa namanya 10 lah 10 meter persekan ya seperti itu nah kemudian di sisi lain saya juga melihat terkait dengan istilahnya apa namanya di notes ya notes ini adalah dulu terinspirasi dari apa nanowire nanowire itu kan pasti ada yang sifatnya keti apa namanya defect ya nah nanti ini saya ingin melihat apakah kenapa di apa namanya di daerah-daerah tertentu itu domain domain wallnya itu bisa ke kiri atau ke kanan atau di tengah gitu ya ternyata itu ya berkaitan dengan apa dengan energy density nya gitu ya jadi kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini terkait dengan potensial wellnya ya jadi dari gambar ini saya rekonstruksi potensial wellnya ternyata kalau dia di tengah ya kalau di tengah ini ya selalu di tengah ground setnya ternyata memang dia stabil tapi kalau dia di ukuran tertentu ya ternyata dia domain wallnya apa namanya potensial wellnya itu ada tonjolan sedikit sehingga si si momen magnetnya itu tidak stabil bisa ke kiri atau ke kanan gitu nah itu salah satu yang menarik di ini nah ini menjadi dilakukan juga dilakukan experiment di National University University memang apa di tempat-tempat lain itu berbeda ya posisinya oke itu yang ground set kemudian ini juga yang dilakukan dengan kolaborasi ya ternyata posisi juga menentukan jadi kalau kita taruh domain wall di tempat tertentu juga kecepatannya berbeda gitu ya jadi ini bisa di bisa di posisi satu posisi dua atau posisi tiga seperti itu ya jadi ternyata ya dia mempunyai kecepatan apa posisi yang apa berbeda gitu ya itu kira-kira yang terkait dengan apa ground set ya tanpa medan ya kemudian bagaimana kalau kita berikan aplikasi medan ya nah ini tadi sudah jelaskan oleh siapa oleh Pak Prabudi ya terkait histeristis ya UM itu sangat mudah membuat histeristis ya jadi ini saya lakukan bentuk bola jadi Bapak Ibu bisa melihat disini ada meda apa namanya nucleation fillnya ya kemudian corsivitynya kemudian saturation fillnya nah ini saya bisa gambar setiap titik-titik ini dari saturasi ya kita bisa lihat arahnya satu kemudian remanennya ya apa corsivitynya ya remanen terus sampai sini kita bisa lihat perubahan apa namanya pergeseran reversalnya jadi artinya um mampu lah untuk membuat model-model bentuknya nanopartikel seperti itu ya nah kemudian domain wall velocity nah ini sebenarnya penelitian ini terinspirasi dari restrekt memory ya dulu saya coba melihat di tahun 2009 ini kita melihat bahwa di apa namanya di nanowire kalau kita berikan medan terus ternyata tidak selalu kecepatannya tinggi gitu ternyata pada suatu saat dia akan melalui melalui apa akan mendapatkan yang namanya walk a breakdown ya jadi ini sudah diprediksi oleh si Walker dan Schreier ya tahun 1974 bahwa di atas walk a breakdown itu nanti dia bentuknya akan berbentuk apa namanya berbentuk mungkin vortex atau anti-vortex sebenarnya seperti itu jadi ini saya membuktikan bahwa walk a breakdown itu ada nah di tahun 2021 ini saya coba kembangkan apakah ini ter terinspirasi dengan namanya sub-nano second jadi saya membuat pulsenya itu lebih kurang dari satu nano ternyata dia bisa mendorong domain wall ini ini April diterima di current applied fisik ini dari mahasiswa saya nah ternyata ini sangat menarik ternyata untuk materi-materi PMA ini ya dia dipengaruhi oleh ketebalan seperti itu nah di di tempat lain juga pengaruh bentuk wirenya WP WP juga ini juga mengaruhi jadi ternyata sangat WPJ itu kita bisa buat yang out of pace atau in pace jadi ternyata gerak kecepatannya juga sangat berbeda dipengaruhi oleh pinning-pinning yang ada di bentuk-bentuk wire itu ini dibuat seolah-olah itu bahwa sampel itu tidak sempurna jadi artinya ini sebagai ini saja sebagai apa namanya sebagai defect jadi kita melihat bagaimana sih domain wall itu bisa bergerak di dalam bentuknya wavy seperti itu nah kemudian yang menarik lagi kalau di bentuk silinder bagaimana nah ternyata kalau di bentuk silinder itu kita tidak menemukan namanya walk a breakdown tetapi kita menemukan namanya block point malah jadi block point itu kita tahu kalau domain wall kan ada dua ada block wall ada new wall nah disini kalau kita gambar itu kita akan menemukan yang namanya block point seperti itu saya percepat ini juga nanti ada domain wall collision ternyata kalau di antiparalel itu menghasilkan suatu frekuensi tertentu seperti itu yang berikutnya ini the finning field bisa pakai current atau medan jadi ini ini saya contohkan di bawah ada simulasinya jadi the finning field itu istilahnya berapa sih medan yang dibutuhkan untuk escape dari suatu pinning atau apa namanya pinnya biasanya notch atau anti-notch seperti itu nah ternyata pinning itu bisa merubah struktur yang tadinya transverse wall bisa menjadi anti-portek ataupun menjadi portek seperti itu jadi juga dipengaruhi oleh geometri geometrinya kita bisa lihat kalau dia makin kecil nah the finning field juga makin besar nanti Bapak Ibu bisa melihat disini jadi di lengthnya dari the finning field ternyata memang makin the finning field makin lebar berarti medan yang dibutuhkan juga itu makin kecil seperti itu oke ini juga selain pakai current selain pakai medan saya juga menggunakan pakai current jadi artinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Budi tinggal bagaimana kita menambah di currentnya jadi di program UM ini sudah ada semua sudah komplit tinggal kita berkreasi saja apa yang ingin menjadi target seperti itu nah di sisi lain juga saya melakukan aplikasi medan fungsi waktu ini dulu saya terinspirasi dengan FMR permanetic resonant seperti itu atau ESR kalau saya kasih medan berarti kan saya bisa melihat diabsorsinya di bagian apa namanya di bagian imaginernya seperti apa nah kemudian saya bandingkan ini di bentuknya square jadi saya bandingkan dengan formula kitel mungkin Bapak Ibu tahu ya di FMR itu ada formula kitel ini saya coba lakukan ternyata cukup menarik cukup menarik jadi pasti dia akan dipengaruhi namanya dipengaruhi oleh faktor model dari demagnisasi atau magnetosatik seperti itu nah ini saya pakai untuk tiga material yang umum ternyata kalau kobal itu saya menemukan ada dua jadi di tengah dengan di ujung itu ternyata istilahnya berbeda dia punya frekuensi tetapi untuk Fe dan E itu dia hanya single jadi kita melihat manisasinya itu smoothing kemudian di kobal itu kita melihat ada dua transisi di sini di tengah dengan di pinggir ternyata frekuensinya itu berbeda seperti itu nah kemudian di tahun 2017 ini saya juga melakukan untuk yang nanopilar seperti nanopilar ini sama saya berikan di aksisnya dengan model eksponensial ini menarik antara yang bentuknya silinder dengan bentuknya yang square yang pilarnya nah ini ini hasil secara teoretik persamaan kitel kemudian ini bentuk penyerapannya dari frekuensinya di frekuensi berapa yaitu frekuensi giga mirip yang kita prediksi seperti di larmor frekuensi seperti itu nah ini perbandingannya jadi ada dynamic nya jadi ternyata di sepilar dengan square vialar itu memang ada berbeda walaupun ukurannya sama jadi artinya shape ini sangat mempengaruhi strukturnya seperti itu oke kesimpulannya jadi kesimpulannya adalah program M ini adalah salah satu program gratis yang dapat dimampatkan untuk studi mikromagnetik dapat digunakan untuk melihat riset struktur dinamika domain world magnet yang tadi dapat membantu analisis data misalnya pengukuran MOKE atau mendesain eksperimen seperti itu kemudian terima kasih kemudian ini beberapa mendukung kegiatan riset saya nah ini kegiatan-kegiatannya jadi tetap saya kolaborasi seperti ini dan terima kasih semoga bermanfaat baik terima kasih Bapak Dede Juhana atas paparannya bagi Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan menuliskan di kolom untuk mengawali pertanyaan mohon izin mengajukan dua pertanyaan Pak Dede yang pertama tadi disampaikan ada banyak software-software mikromagnetik baik yang berbayar maupun yang gratis ya secara mendasar apa yang membedakan dari sekian banyak software itu baik yang gratis maupun yang berbayar yang pertama itu yang lalu yang kedua dari sekian banyak software itu ketika memunculkan hasil yang unik yang itu mungkin dianggap sebagai sebuah kebaruan atau hal yang menarik bagaimana mengonfirmasi bahwa itu memang hasil yang diharapkan bukan karena kesalahan model atau kesalahan skrip bagaimana mengkonfirmasi bahwa hasil itu memang visible terima kasih Mas Nur jadi software itu di mikromagnetik sebenarnya ada dua ada dua yaitu yang menggunakan finite elemen ada yang finite difference kemudian karena saya pakai yang UM yaitu finite difference sebenarnya yang membedakan itu kalau yang satu gratis yang satu bayar jadi yang gratis itu malah lebih banyak dibanding yang bayar jadi yang gratis juga sebenarnya sudah powerful kalau UM itu kan prinsipnya dia finite difference kalau yang ada satu lagi makfar 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 itu finite elemen itu yang dipakai untuk hard-hard magnet itu makfar ya itu yang ada di grup-grupnya apa namanya saya lupa pokoknya itu lebih banyak ke arah apa namanya ke arah hard-manetic nah itu salah satu papernya itu yang salah satu hard-manetic pada apa namanya material tanah jarang jadi secara prinsip bisa nah untuk konfirmasi hasilnya benar atau ini ya memang biasanya kan sebelum simulasi kita biasanya baca dulu ya literatur apa sih yang ingin kita target gitu ya misalnya saya kemarin itu membantu misalnya benar gak sih transisi dari domain single domain ke multi domain itu ukurannya berapa kan teoretiknya ada ya itu sederhana kita bisa hitung nah artinya kita bisa mendapatkan transisi itu gitu ya nah di strategi yang kedua adalah ya kita biasanya try error juga gitu jadi artinya yang memang apakah pertama mendesainnya itu memang juga butuh baca ini seperti apa sih apa yang ingin ditarget gitu ya karena kalau simulasi kan tadi Pak Budi bilang juga mau disimulasiin yang berapa ukurannya pasti bisa tapi kita juga melihat satu faktor dumpingnya juga kalau faktor dumpingnya terlalu kecil kan lama simulasinya seperti itu jadi kita coba confirm lah ya misalnya faktor dumpingnya ukuran selnya nah ukuran sel juga kita biasanya mengacu kepada namanya exchange length exchange length itu berapa kita hitung juga misalnya exchange lengthnya tiga kalau kita berikan sel sesnya dua setengah itu sudah cukup seperti itu itu kira-kira lah ya seperti itu baik terima kasih Pak Didi ini dari Bapak Ibu peserta silahkan jika ada pertanyaan persilahkan jika belum ada kita lanjut lebih dulu ke sesi berikutnya bagi Bapak Ibu nanti yang ingin menanyakan kembali ke Pak Didi silahkan kembali menuliskan di kolom chat akan kita sampaikan pertanyaan tersebut di sesi tanya jawab yang terakhir baik kita lanjut ke sesi berikutnya sesi ketiga dimana materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Jati Handoko dengan judul dinamika perilaku hysteresis dari lapisan tipis multilayer PMA sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu profil singkat dari beliau Dr. Jati Handoko adalah dosen di program studi fisika di Departemen Fisika FNIPA Universitas Indonesia belar dokter beliau peroleh dari Cungbuk National University Korea dan saat ini beliau mencapai fokus riset beliau adalah perilaku magnetik dari lapisan tipis multilayer PMA baik untuk waktu selanjutnya ruang virtual kami serahkan kepada Bapak Jati Handoko terima kasih Pak Mas Aji suara saya bisa terdengar Pak cukup jelas share screen saya terlihat gak ya Pak sudah terlihat dengan jelas bentar baik terima kasih Mas Aji atas pendahuluannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore Bapak Ibu sekalian di sore hari ini saya coba berbagi cerita tentang domain wall sorry magnetic domain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dede dan Pak Budi dari sisi simulasinya saya coba melihat dari sisi eksperimennya mudah-mudahan nanti bisa nyambung karena tadi saya catat beberapa cerita bahwa Pak Budi cerita bahwa dengan simulasi bisa mengukur ketebalan domain wall nya berapa nanti saya coba kasih lihat bagaimana eksperimen saya juga bisa mendapatkan tebalnya domain wall ternyata tidak beda jauh dengan yang dihasilkan oleh simulasi Prof Budi beberapa gambar juga nanti mirip dengan apa yang dikerjakan oleh Prof Budi cuman saya akan sampaikan dari sisi eksperimennya baik judulnya ceritanya begini saya berasal dari Departemen Fisika sama dengan Pak Dede juga dulu sekolahnya sama-sama dengan Pak Dede di Korea satu guru satu ilmu begitu Pak Dede jadi mirip-mirip apa yang dikerjakan dengan Pak Dede cuman Pak Dede dari sisi simulasi saya dari sisi eksperimennya baik sedikit menyampaikan Amanah saya coba sedikit bercerita tentang Departemen Fisika kami di Departemen Fisika WITUD memiliki enam program studi ada S1 Fisika S2 S3 Ilmu Fisika S2 S3 Ilmu Material dan yang terbaru yang paling mudah adalah S2 Fisika Medis ini adalah prodi yang kami miliki kemudian staf pengajar yang kami miliki berjumlah 42 orang dengan 36 bergelar dokter sebagian besar dari luar negeri mancanegara sisanya enam yang saat ini sedang menyelesaikan studinya ini adalah akreditasi yang kami peroleh dan saat ini Prodi S1 Fisika sedang berusaha untuk submit akreditasi asin jumlah mahasiswa cukup banyak dan ini sebenarnya menjadi kekuatan tersendiri tadi kalau Prof Agung di pendahulan sampaikan saya kekurangan mahasiswa ternyata banyak Prof Agung mahasiswa di Departemen Fisika cukup lumayan banyak dan variasi begitu ya oke saya lanjutkan saja ini adalah rencana diskusi saya sehari ini mudah-mudahan waktunya cukup saya mulai dengan introduction kemudian beberapa hasil pengukuran yang saya coba buat berurutan berurutan dari mulai membangun sistemnya lalu ada beberapa pekerjaan sederhana sampai di ujung bagaimana saya bisa melihat magnetic domain gitu magnetic domain lalu nanti diakhiri dengan kesimpulan saya coba berikan tiga keyword dalam diskusi saya hari ini tentang cobal platinum yang sebenarnya ini menjadi teen film saya dia PMA perpendicular magnetic isotropy kemudian sebagian besar saya bercerita tentang historisis loop jadi semenjak saya ke sekolah itu dulu yang saya kerjakan ya historisis loop saja gitu nah yang terakhir ini juga menjadi penting bagaimana saya bisa mengobservasi kita bisa mengobservasi magnetic domain menggunakan apa yang namanya magneto-optical care effect nanti kita lihat detilnya di belakang kita mulai saja dengan backgroundnya saya mungkin tidak berpanjang lebar bagaimana pentingnya si PMA dalam bisnis dalam dunia industri memori kemudian kemudian mungkin yang ingin saya sampaikan di sini ini yang dimaksud dengan PMA seperti ini Bapak Ibu pasti sudah paham arah magnetisasinya itu tegak lurus pada pada filmnya gitu ya itu PMA berarti kita akan memberikan medan magnet yang tegak lurus bidang ini yang in plane gitu ya yang PMA seperti ini ini sebenarnya juga menjadi kandidat untuk memperbesar kapasitas memori tapi tadi Pak Dede sudah sampaikan ada restrek yang lebih menggiurkan dari sisi kapasitas mungkin PMA nanti akhirnya ditinggalkan gitu karena Pak Dede sudah sampaikan restrek tadi oke hysteresis loop menjadi kata kuncinya dalam pekerjaan saya hari ini hysteresis loop itu kalau kita gambar bentuknya seperti ini intinya adalah bagaimana kita mendapatkan kurva magnetisasi versus applied field gitu ya disini adalah titik saturasi coercivity dan lain-lain nah dari hysteresis loop sebenarnya kita bisa dapatkan bagaimana sifat-sifat dari magnetisasi sampel kita artinya bagaimana dia berbalik reversalnya itu akan mengikuti tadi kalau Prof Budi cerita tentang nucleation dominan atau domain wall propagation dominan itu sebenarnya dari kurva hysteresis loop bisa kita identifikasi bentuknya bentuknya di sekitar sini itu kita bisa tentukan oh ini nucleation dominan nih oh tidak ini adalah domain wall propagation dominan tergantung pada bentuk lekukan di sini nah dalam kasus saya saya coba melihat bagaimana bentuk secara keseluruhan dari hysteresis loop seandainya saya variasikan sweep rate dari applied field saya jadi sweep rate ini saya variasikan frekuensinya jadi dari 0 medan mandinya 0 saya perbesar sampai saturasi saya kembalikan ke 0 saya balik arahnya kembalikan ke 0 begitu itu satu perode nah itu divariasikan frekuensinya ternyata bentuknya berubah-ubah bentuknya berubah-ubah kalau nanti seandainya bentuknya tadi berubah itu saya hitung luasnya saya lihat coercivity saya lihat hn-nya saya lihat hs-nya seperti yang tadi Pak Dede juga lakukan maka saya akan dapatkan informasi yang cukup menarik yang semuanya mengacu kepada apa yang namanya stand-made slow ini sebuah hukum yang sederhana sekali katanya bahwa luas si history slope itu ternyata sebanding dengan sebuah persamaan sederhana seperti ini ini adalah medan magnetnya kemudian ini adalah berapa sweep rate medan magnet yang kita berikan jadi ini menjadi patokan analisis dari history slope nya sementara untuk melihat magnetic domain kita menggunakan apa yang namanya magnetic optical care effect mode idenya adalah kalau ini adalah sebuah material tin film saya berikan cahaya terpolarisasi di sini saya berikan cahaya terpolarisasi dipantulkan nah pantulannya itu bergeser arah polarisasinya ketika magnetisasinya bergeser magnetisasinya berubah maka arah polarisasinya berubah nah perubahan arah polarisasi ini yang kita deteksi sehingga akhirnya saya dapatkan apa sebanding gitu ya sebanding dengan nilai magnetisasi pergeseran arah polarisasi cukup sederhana dan saya yakin bisa kita lakukan di laboratorium di 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 kampus bisa kita bangun sendiri alatnya dengan dengan peralatan yang sederhana menurut saya baik sebelum sampai di sana yang payang dikerjakan sebenarnya ini mengacu pada beberapa pekerjaan orang lain terlihat di sini bahwa ketika sweep rate-nya dirubah jadi sweep rate-nya itu berubah dari yang rendah hanya 4,45 hertz dinaikkan 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 lagi bentuknya berubah history loop-nya bentuknya berubah lalu diukur luasnya masing-masing ini diukur luasnya lalu mereka menerapkan tadi si stand match law dapatkan kurva seperti ini Bapak Ibu sudah waktunya ingin diteruskan atau stop dulu saya ikut saja kita stop dulu sebentar boleh stop dulu aja baik baik terima kasih 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 baik baik ajannya sudah selesai mohon izin saya lanjutkan Mas Haji monggo silahkan Bapak baik terima kasih jadi terakhir tadi sampai di sini bahwa luas dari history history loop yang dihasilkan itu dihitung dihitung lalu dapatkan seperti ini nah nah sebagai fungsi boleh nanti nanti enterin ke situ pemobil itu oke lalu pekerjaan lain juga mirip-mirip cuman dia ganti sampelnya cobalt on copper film hasilnya sama itu bahwa frekuensinya dengan variasi frekuensi ternyata kurva history nya itu berubah dari dari sama seperti ini menjadi kecil makin lama lalu diambil hanya bagian yang sininya saja bilangnya slow regime daerah yang frekuensinya masih rendah sebelum resonan sama di sini lalu diambil yang itu di fit di fitting dengan menggunakan persamaan ini nanti biasanya kita akan dapatkan besaran beta yang berbeda-beda nah beta itu bisa mewakili karakter dari bagaimana metode magnetik magnetization reversalnya dari sampel kita gitu nilainya kebetulan saya agak lupa nilainya berapa mewakili apa misalnya begitu oke saya lanjutkan oke pertama akhirnya yang harus saya kerjakan adalah saya men-setup alatnya jadi cukup sederhana saya yakin kita bisa bangun di lab masing-masing di tempat Bapak Ibu saya punya sebuah sumber laser kemudian saya punya polarisator di sini sehingga lasernya nanti keluar di sini sudah terpolarisasi linier saya arahkan ini hanya arahkan saja sebenarnya tidak tidak harus begini yang penting adalah cahaya lasernya jatuh di sampel hampir tegak lurus makin tegak lurus makin bagus karena sinyalnya makin besar lalu saya bangun sebuah sumber medan magnet yang bisa dikontrol arusnya medan magnetnya bisa dikontrol nah sampelnya itu ada di sini tin filmnya lalu dipantulkan balik lagi ini hanya untuk mengatur posisinya ada dimana lalu saya tangkap sinyalnya saya tangkap dengan menggunakan fotodioda fotodioda kebetulan saya dulu yang satunya instrumentasi jadi senang melihat begini jadi saya bangun ini nah instrumentasi fotodiodanya ini ada dua satu karena si hasil pantulannya tadi cahaya yang terpolarisasi itu langsung terpisah dua dengan menggunakan polarisator analisator yang bisa memisahkan dua dua cahaya satu sumbu X sumbu Y polarisasinya nah dua itu lalu dideteksi oleh fotodioda selisih intensitas cahayanya itu akan mewakili nilai magnetisasinya seperti itu kira-kira pekerjaannya saya dalam waktu itu saya coba mengamati noise-nya dulu tapi ini mungkin di luar diskusi kita hari ini nah bermodalkan sistem instrumentasi yang tadi saya coba melihat apa yang terjadi pada sampel saya ketika saya variasikan sweep rate-nya tadi sweeping rate-nya saya variasikan saya memakai sampel cobalt platinum tin film dengan tiga jenis tin film ketebalannya cobaltnya beda multi-layer karena saya menggunakan 10 multi-layer ketebalannya 5, 6, 7 angstrom kemudian saya gunakannya perpendicular magnetis perpendicular mode jadi si medan magnet ini filmnya medan magnet-nya itu perpendicular karena sampel saya juga PMA gitu ya otomatis si sinar lasernya juga datangnya hampir tegak lurus yang saya variasikan adalah sweeping rate-nya kemudian amplitude juga bentuknya bentuk dari sweeping rate-nya saya aplikasikan yang continue dan yang diskret nah yang saya peroleh adalah bentuk seperti ini ke history sisi loopnya itu bertransisi dari yang merah kotak begitu ya lama-lama dia makin gemuk ketika frekuensinya diperbesar makin gemuk diperbesar lagi malah balik alah dan terakhir kecil gitu tipis nah itu sejalan dengan permodelan yang digunakan yang dilakukan oleh raw ini hasil saya ini raw lalu dari sini saya menghitung luasnya luasnya saya hitung lalu saya buat kurva luas versus frekuensi makanya saya dapatkan seperti ini mirip seperti yang tadi sama saya fokus pada slow regime di sini ini ketika saya berikan diskret ini ketika saya berikan continue lalu di slow regime itu saya fitting maka saya akan dapatkan apa betanya tadi betanya yang seperti ini nah penasaran saya berikutnya adalah bagaimana dengan koersivity-nya gitu ya dengan koersivity-nya saya berdasarkan kurva history-nya yang tadi saya hitung saja koersivity-nya masing-masing lalu saya buat kurvanya antara koersivity versus sweep rate berdasarkan persamaan sederhana seperti ini dari papernya dia saya akan cari berapa nilai K karena ternyata menurut Nistor K itu berhubungan dengan disorder dari sistem kita disorder ini berkaitan dengan bagaimana magnetic domain-nya yang ada di sistem saya gitu yang ada di teen film saya katanya kalau seandainya K-nya makin besar sorry K-nya makin besar atau dalam hal ini nilai K-nya itu makin besar maka jumlah domain wall itu juga makin banyak artinya kalau K-nya kecil maka dia makin sederhana domain wall-nya magnetic domain-nya bentuknya makin sederhana Pak Dede dan Pak Budi tadi gambar-gambarnya mungkin bisa lebih variatif lagi bentuk magnetic domain-nya ada yang simple sederhana bulat-bulat banyak atau yang keruk-keruk gak keruan itu saya katakan itu disorder gitu ya nah itu ternyata berhubungan dengan K tapi kan saya penasaran ini hanya berdasarkan fitting ini saja saya harus benar-benar lihat kan itu harus benar-benar lihat apa iya lebih sederhana lalu saya lakukan pekerjaan berikutnya saya ingin lihat apakah berkaitan juga dengan struktur dari sampelnya dengan struktur dari sampelnya dengan sedikit membandingkan kurva hysteresis yang tadi kurva hysteresis yang tadi saya bandingkan dengan struktur dia struktur sampelnya jadi masih kembali ke Nestor tadi saya punya koorsivity punya nukleasi punya saturasi di fitting lalu saya dapat k gitu dapat k dan k ini menurut Nestor sangat berkaitan dengan magnetic domain structure nya seberapa disorder nya lalu dengan mengukur menggunakan X-Shaft saya dapatkan keterkaitan yang sangat erat gitu katanya bahwa Kak gitu tadi kita tahu bahwa dia sangat berkaitan dengan disorder nya si magnetic domain tapi ternyata juga disorder nya sistem gitu ini dia bahwa Kak nya itu makin besar domain structure nya makin sederhana strukturnya juga makin kalau boleh saya yukkan makin sederhana gitu jadi jangan-jangan seberapa rumit yang magnetic domain bentuknya itu tergantung pada struktur dari si sampel kita dalam hal ini tin film oke saya penasaran lagi lalu coba lihat benar-benar domain strukturnya seperti apa menggunakan apa yang namanya stick sem nanti ada di belakang ini kira-kira eksperimennya seperti ini biasanya ini dilakukan di akselerator sampelnya ada di sini kita akan lihat detilnya nanti tapi kalau kita tidak bisa mengakses stick sem tidak ada salahnya kita mengakses yang namanya care mikroskopi untuk skala universitas di Indonesia saya rasa skala departemen harusnya bisa membeli ini jadi seperti mikroskop biasa cuman saya menggunakan cahaya yang terpolarisasi berarti harus ada analisator dan polarisatornya lalu nanti sampelnya di sini kita bisa modifikasi dengan memberikan sumber magnet punya ccd tangkap di komputer itu yang dikerjakan kalau lihat bentuk fisiknya seperti ini ini kan mikroskop biasa gitu ya Bapak Ibu sudah familiar dengan mikroskop seperti ini nah saya tinggal tambahkan saja ccd kemudian harusnya harusnya ada analisator dan polarisator kemudian ini lihat saja ini benar-benar handmade ini medan magnetnya benar-benar saya gulung coilnya gitu gulung taruh di bawahnya itu lalu dihubungkan ke sumber arus sudah kelihatan bentuk bentuk apa hysteresis loop oke mudah-mudahan dengan peralatan sederhana ini kita bisa melihat magnetic domain tadi apa ia terlihat kita lanjutkan di halaman berikutnya dari tadi saya pakainya sampelnya PMA kenapa PMA karena PMA itu memberikan sinyal yang paling kuat ketika kita observasi pakai care effect kalau dia implant sinyalnya kecil nyari gambarnya susah atau sinyalnya kecil sekali dapat tadi pergeseran fotodiodanya susah jadi untuk tahap awal memang harusnya PMA untuk dapatkan sinyal cuman sulitnya mendapatkan teen film PMA itu yang jadi tantangan tersendiri ini contoh papernya orang bagaimana ketika saya berikan medan magnet yang arahnya ke sini makin besar medan magnetnya itu maka arah orientasi dari magnet domainnya itu sesuai dengan arah medan magnetnya ini paper orang lalu saya penasaran saya dapat ini jadi saya punya kurva device-resist yang saya dapatkan dari dari mikroskop videonya bisa sebentar tadi tadi saya bisa nyala sebentar ya aduh ini videonya sejalan sebentar ya Pak nah mudah-mudahan terlihat itu magnetic domain yang bergerak kalau tadi Pak Dede dan Pak Budi simulasi saya melihat beneran nih Pak Dede Pak Budi nah itu ini nih nah ini ini nah makin lama ini menurut saya yang ordernya itu seberapa orderingnya itu seberapa teraturnya itu tidak teratur kalau menurut saya harusnya yang bulat-bulat terus melebar gitu yang tadi Pak Budi sampaikan di ujung-ujung pada kobal nah ini di sisi lain jadi video positif part itu maksudnya adalah dari sini sampai atas gitu sampai saturasi mudah-mudahan terlihat ini nah gitu sementara yang negatif part itu adalah bagian dari 0 di atas sini sampai turun ke bawah sampai ke minus saturasi yang bawah itu benar-benar terlihat magnetic domainnya seperti apa nah ini ini harusnya ada kaitan dengan tadi Kak tadi seberapa orderingnya si magnetic domain yang saya amati itu nah itu kebetulan belum tuntas pekerjaannya nah yang menarik juga kalau tadi diperoleh dengan menggunakan microscope care sekarang saya gunakan stick sum tadi ya jadi apa metodenya sama dengan microscope care cuma sekarang sumber cahayanya ada x-ray gitu saja sih sehingga saya akan dapatkan gambar yang lebih kecil nah ini nih gambarnya nah mudah-mudahan ini terkonfirmasi dari simulasi yang tadi Pak Budi sampaikan lebarnya domain wall itu 10 nanometer begitu ya Pak Budi nah saya bisa lihat di sini ini putih dan hitam itu menunjukkan dua domain wall yang dua magnetic domain yang arahnya berbeda anggaplah satu ke atas satu ke bawah gitu berarti di tengah-tengah ini nih di antara hitam dan putih itu adalah lebar domain wallnya harusnya gitu nah ini intensitasnya saya lihat sederhana sekali kok ini ya saya lihat nah dari sini sampai sini itu sebenarnya lebarnya itu adalah lebar domain wall harusnya gitu nah itu yang terkonfirmasi dari eksperien ini ini nilainya kira-kira di bawah 50 nanometer yang tadi oleh Pak Budi disampaikan 10 nanometer gitu saya catat tadi jadi memang ya pertanyaan kepada dia bagaimana konfirmasi eksperimennya jalan mungkin ini salah satu konfirmasi bahwa simulasinya benar gitu bisa dilihat domain wallnya lebarnya itu saya peroleh seperti ini sebagai perbandingan ini adalah magnetic domain yang saya peroleh dari mikroskop biasa dengan cahaya laser sorry cahaya biasa lalu ini magnetic domain yang saya peroleh dengan menggunakan tadi sumber cahayanya adalah X-ray oke itu kira-kira apa yang bisa saya kerjakan untuk melihat magnetic domain kesimpulannya seperti terlihat di sini saya dapatkan hubungan skala antara lebar luas kisteresis loop dengan sweep rate yang berhubungan dengan stand-made slow nah menariknya adalah scaling behavior tadi ternyata sangat tergantung pada seberapa ordernya material kita gitu ya seberapa ordernya material kita kalau ini biasa ya bahwa memang kalau kita berikan medan magnet maka arah magnitude domainnya tentu saja mengikuti arah medan magnetnya ini saya ambil dari bukunya Bertotti bukunya tebal judulnya historisis gitu jadi isinya tentang historisis loop saja menarik sekali kalau Pak Dede tadi suffer kalau saya ini Pak Dede Bertotti ini rencananya masih pekerjaannya masih belum tuntas tadi ketika sweep rate-nya saya perbesar ini yang dihasilkan ini mungkin yang tadi Pak Budi bentuknya bulat-bulat begitu Pak waktu disimulasi nah ini saya lihatnya begini kalau sweepnya pelan frekuensi rendah seperti ini begitu frekuensinya diperbesar bentuknya jadi seperti ini siapa yang dominan antara nukleasi 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 dominan atau domain wall motion domain wall propagation dominan sebenarnya bisa kita observasi lagi dengan mengacu pada apa yang namanya Fatoujo Labrun model tadi Pak Budi sedikit sampaikan antara nukleasi dan domain wall propagation nah Fatoujo Labrun model kebetulan Pak Adam ada di sini saya dengan Pak Adam coba mengamati bagaimana perilaku siapa yang dominan tadi nukleasi atau propagation wall dominan dengan mengacu pada apa yang namanya Fatoujo Labrun model bersama Pak Dede baik oh sorry Pak Dede Pak Adam maaf mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan ini sedikit tambahan terima kasih saya kembalikan kepada Mas Aji baik terima kasih Bapak Jati atas paparannya berikut ada beberapa sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada Pak Jati yang pertama dari Bapak Chandra Kurniawan bahwa pengukuran domain magnetik mungkin dilakukan lewat beberapa cara seperti magnetic force microscopy MFM MOOC dan Florence microscopy jika dibandingkan apa kelebihan MOOC dibandingkan metode yang lain oke terima kasih Pak Chandra atas pertanyaannya Pak Chandra ini satu guru satu ilmu juga harusnya nih Pak Chandra dan Bapak Ibu sekalian kalau kita menggunakan MOOC pengukurannya itu lebih dinamis ya kebetulan saya juga waktu itu mungkin Pak Dede belum sempat coba saya juga pernah coba MFM di sana nah MFM itu relatif lebih hati-hati menggunakannya kemudian akhirnya saya tidak bisa memberikan medan magnet yang bervariasi akhirnya hasil pengukurannya adalah gambar magnetic domain yang statis gitu dibandingkan dengan MOOC kalau MOOC beneran saya bisa langsung amati saya bisa modifikasi apa yang harus saya kerjakan tidak harus histerisis misalnya tadi dengan Pak Adam kita coba lihat bagaimana Fatoujola bermodel diberikan di awal lalu di di kamen dan manit dia balik terus dilepas baliknya lagi sendiri misalnya gitu itu memungkinkan dengan MOOC tapi dengan MFM lebih cenderung statis pengukurannya saya punya sampel ini coba lihat pola magnetic domainnya seperti apa kecuali yang terbaru ya saya tidak tidak begitu mengikuti apakah bisa di dalam MFM itu kita berikan medan manit karena tipnya itu kan halus sekali saya tidak kebayang kalau ada medan manit apakah tipnya juga tidak terganggu gerakannya mudah-mudahan menjawab Pak Chandra baik terima kasih Pak Jati ini berikutnya pertanyaan yang masuk dari Bapak Aswar Mana pertanyaan yang pertama pada percobaan MOOC tadi berapakah ukuran greennya lalu kalau materialnya tidak PMA apakah juga bisa dilihat domain world menggunakan care effect baik terima kasih Prof Aswar atas pertanyaannya kebetulan saya dulu pernah coba juga kalau bukan teen film Prof jadi contoh yang saya pakai di sini teen film saya pernah coba untuk yang bukan teen film waktu itu juga Mas Ervan titip sampel kita berangkat ke sana sama-sama ukur Mas Ervan tidak teen film itu agak sulit Prof Aswar karena ini optik jadi sampel dibikiran laser pantul kalau seandainya permukaannya bisa dibuat halus agak mendingan jadi halus dan mengkilap jadi dipoles dulu misalnya gitu jadi seandainya Prof Aswar punya sampel yang biasa dibuat teman-teman di sini dipoles dulu lalu mengkilap seperti cermin ada peluang bisa dilihat gitu mudah-mudahan itu menjawab mohon maaf yang jadi saya nggak bisa menjawab ukuran grainnya seperti apa sebesar apa tapi lebih mudah ke teen film kalau seandainya dia buluk maka permukaannya licin dan itu susahnya adalah orientasi dari magnetisasinya PMA atau acak gitu mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan kedua apakah kalau seandainya dia in-plane begitu apakah bisa di observasi bisa sebenarnya jadi seperti di awal tadi MOV-nya sendiri kan sebenarnya tiga mode ada yang nah ada yang polar longitudinal dan transversal jadi mungkin Prof Aswar ada yang di sini misalnya gitu cuman sayangnya ketika magnetisasinya adalah in-plane jadi dia di sini magnetisasinya arah ini dan arah kebalikannya sebenarnya lasarnya gitu sinyal yang kita peroleh pergeseran polarisasinya ini kecil sekali saya pernah coba gak dapat-dapat itu profesor saya juga bilang memang itu yang paling susah yang paling mudah adalah yang polar yang dia tegak lurus yang ini tetap teorinya bisa cuman mohon maaf saya sampai sekarang juga belum berhasil karena tadi sinyal yang di yang berhasil dideteksi itu sangat kecil mungkin itu tantangannya justru terima kasih menjawab Prof Aswar terima kasih terima kasih Pak Jati untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Ervan Bandoko apakah laju magnetisasi luar DHT berpengaruh terhadap perubahan domain wall juga termasuk hasil gambarnya meskipun hal maksimumnya sama tetapi dengan laju yang berbeda iya Pak pengaruh Pak jadi di gambar yang terakhir tadi Pak Ervan mohon maaf saya mohon dar mandir ini yang belum tuntas papernya Pak Ervan jadi yang bawah ini adalah yang sweep rate yang kecil yang rendah Pak saya lebih lihat lebih banyak domain wall propagation dominan disini jadi ketika untuk mencapai saturasi yang ada adalah domain wall yang makin lama makin lebar itu domain wall propagation dominan tapi ketika sweep rate saya perbesar berarti disini Pak Ervan saya dapatkannya begini banyak nucleation nucleation jadi tumbuh banyak titik-titik yang nanti lama-lama penuh ketika saturasi nah ini yang kemudian kita sebutnya nucleation dominan yang ini domain wall propagation dominan dia makin lama makin lebar untuk mencapai saturasi sementara yang ini tumbuh banyak kecil-kecil terus saturasi karena penuh nah iya berpengaruh Pak Ervan justru itu yang sebenarnya menarik untuk didiskusikan seperti ini benar-benar menjawab Pak Ervan baik terima kasih Pak Jati mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang ingin menanyakan lagi atau menanyakan bukan kepada Pak Jati saja tapi juga ke Prof. Budi atau Pak Dede Johana mau dipersilahkan sesi tanya-tanya terakhir saya mohon izin bertanya Pak Jati ini terkait hal teknis apakah frekuensi pulsa laser itu berdampak pada real time magnetisasi yang bisa ditangkap di citragambar yang pertama lalu yang kedua apakah tingkat fokus dari laser itu bisa mempengaruhi luasan area yang bisa tercapture gambarnya lalu yang ketiga ini ya teknis juga apakah memungkinkan melakukan scanning pada area luasan yang lebih luas dengan menggerakkan tin film menggunakan step motor atau semacamnya begitu terima kasih mas mas haji saya coba jawab satu persatu yang laser yang saya gunakan waktu itu continue mas haji continue tidak pulsa kalau pulsa saya lebih baik ini apa bilangnya percobaan yang pulsa laser itu Pak Dede mungkin bisa tahu atau Bapak Ibu yang lain saya waktu itu juga tergoda untuk mengerjakan itu tapi tidak jadi kita berikan pump pulse gitu ya tapi yang saya kerjakan ini continue kemudian pertanyaan yang kedua tadi fokusnya ya Pak ya fokusnya si laser apa sumber cahaya ketika saya pakai mikroskop ya seperti biasa Pak lasernya itu hanya ketika si lensa objektif mikroskopnya saya atur sehingga dia bisa fokus pada gambar di latin filmnya tapi harus dekat jadinya nah ketika dekat maka ada efek panas ada efek yang lain-lain itu yang harusnya juga termasuk medan magnet ke objektif lainnya itu juga harus diperhitungkan gitu tapi fokusnya adalah memfokuskan lensa objektif agar dapat gambar di permukaan latin filmnya itu kalau yang mikroskop tapi kalau yang yang biasa tadi yang gambar di depan yang pakai foto dioda saya tidak memfokuskan jadi hanya laser biasa saya arahkan titiknya atau saya dapatkan seperti kira-kira 1-2 mili ukuran diameter spot lasernya itu yang nanti ditangkap di foto diodanya tapi kalau sampai gambar ini yang harus fokus adalah lensa objektifnya pada saat itu lalu pertanyaan yang ketiga mohon maaf saya terlewat tadi terkait apakah memungkinkan melakukan scanning gambar magnet oh iya dikerakan ya memang saya harus cari waktu itu cari dulu sebelum saya berikan medan wanit kita harus pilih dulu yang mana nih yang memungkinkan misalnya pada daerah itu masih saturasi semua gitu jadi sebelum saya berikan medan wanit dia kondisinya saat itu gitu ya filmnya selebar ini misalnya saya bisa pilih disini yang mungkin ada beberapa yang sudah arahnya berbeda magnetisasinya disini masih searah semua oh saya pilih yang ini mendingan gitu yang masih kosong yang masih polos anggaplah setitik itulah polarisasinya sorry apa saturasinya gitu nah itu memang digeser-geser tapi selama diberikan medan magnet selama pengukuran jangan digeser lagi Pak gitu berantakan kalau digeser lagi kira-kira itu mudah-mudah menjawab baik terima kasih Pak Jati atas jawabannya berikut ada pertanyaan yang kembali masuk dari Bapak Aswar Manaf untuk Pak Dr. Dede apakah program OOMMF andalan Pak Dede bisa digunakan untuk menghitung magnetisasi rare earth permanent magnet sistem nanokomposite terima kasih Pak Haji sebenarnya secara prinsip itu OOMMF sebenarnya mampu namun memang kalau di komposit itu yang jadi permasalahan adalah satu adalah kita harus menghitung nilai exchange-nya karena komposit kalau yang saya kemarin itu adalah nilai-nilai yang sudah memang dilakukan eksperimen nilai A-nya juga ada K-nya juga ada seperti itu namun kalau jadi program OOMMF itu sebenarnya tidak bisa menghitung kalau dia tidak memiliki nilai konsanta exchange-nya konsanta exchange ini kan bisa dicari dengan teori seperti itu misalnya DFT seperti itu itu memang dibutuhkan jadi kan mikromagnetik itu sebenarnya saya prinsip ingin melihat perubahan mungkin struktur atau domain-nya seperti itu memang kalau dilihat nanti ke depannya bisa dihitung misalnya dalam ukuran sekian mungkin di order mikron atau nano itu bisa dibuat corpahiserisisnya nanti bisa dibandingkan salah satu program yang untuk nanokompositor sebenarnya sudah ada sebenarnya yang apa yang dipropos oleh grupnya Seder MAPAR sampai saat ini saya nawarin student gak ada yang mau belum ada yang tertarik padahal itu bagus saya menghitung the factor the monetization itu lewat program itu memang perlu eksplor kalau ini kan memang dulu karena saya fokusnya kerjaan di program ini terima kasih terima kasih Pak Didi untuk jawabannya mungkin ada pertanyaan berikutnya oh Manggo Prof Akum masih di mute Prof Prof Akum masih di mute oh sorry sudah kedengaran ya tidak ada ya oke ini ke Pak Didi atau Pak Budi jadi terkait dengan simulasi ini kita bisa gak mensimulasi magnetic interface bisa misalnya punya satu struktur interface lalu kita mau tahu bagaimana profil hysteresis kalau kita punya satu bentuk interface nah itu udah ada misalnya pada model spin file spin file itu bisa Prof yang resistant bisa jadi nanti complice resistnya jadi seperti double itu udah pernah saya lakukan untuk mahasiswa oke terima kasih memang apa namanya itu kan biasanya bentuknya apa yang dikerjain Pak Jati itu sebenarnya kalau PT kan memang dia non-manetik ya Prof gitu ya kalau PT itu nah yang memang kelihatannya itu adalah ini apa namanya yang apa namanya yang teromanetiknya nah biasanya bisa diamati misalnya seperti apa namanya kopling gitu loh koplingnya itu ada sudah-sudah ada sih Prof tinggal di-explore aja gitu loh Modulnya sudah ada tinggal kita menge-explore materialnya apa yang sebenarnya yang jadi permasalahan itu sebenarnya adalah kita perlu menghitung exchange stiffness-nya mungkin pakai DFT kalau orang-orang teori mungkin atau kalau konstataan isotropi kan bisa dapat dari eksperimen ya Prof gitu PSM bisa digabungkan keduanya jadi kalau mau cek memang apakah benar itu kan sih sebenarnya Prof saya gitu kalau ditambahkan dengan arus listrik nah itu udah Prof pakai current udah itu udah ada di paper saya di apa namanya tahun 2018 Prof di Pining itu di Pining sudah ada malah pakai temperatur bisa sebenarnya nah ini kasus ini saya memang meniadakan temperatur sebenarnya ada efek temperaturnya gitu oke kalau tentang ini sekarang kan salah satu juga area riset magnetik ini ke domain multiveroik ya jadi membedakan antara domain elektrik dan domain magnetik dan ada overlap antara domain magnetik dan domain veroelektrik itu kira-kira sampai di mana sekarang ya status misalnya dengan simulasi ini kalau simulasi ini kan memang khusus ke ini ya Prof ya ke feromanetik ya Prof ya ke veroelektrik itu seingatnya saya dinis itu sebenarnya ada dulu ada yang apa namanya mengerjakan tapi saya gak tahu itu kan apa namanya sebenarnya hampir mirip sih Prof tapi yang lebih populer itu yang peromanetik malah ada yang pakai buat DMS dialog magnetik semikonduktor itu ada yang mengerjakan pakai mikromagnetik Prof tapi yang veroelektrik itu kayaknya karena konsepnya agak berbeda Prof ini kalau itu kan dikasih medan magnet ini kan mungkin dikasih medan listrik gitu ya ya tapi di program itu ada tersedia gak di program tidak jadi ini bisa peluang untuk ngembangkan ada Prof itu justru itu dulu problemnya ada dulu mahasiswa S2 yang terkait dengan terkait yang veroelektrik itu sebenarnya apa sih kalau dia ini apakah domen itu terbentuk di bahan-bahan veroelektrik itu itu belum ada tapi dasarnya tadi program itu ya program yang yang dinis tadi ya iya dinis itu dulu ada cuman saya tidak 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 fokus ke situ sih ada papernya juga untuk perhitungan apa istilahnya dinamiknya seperti apa kalau ke Pak Jati ini saya juga mau tanya Pak Jati itu kita melakukan sweep rate sweep rate itu kan magnetic field magnetic field sweep rate sebenarnya kalau kita ngukur dengan menggunakan susceptibilitas AC itu kan kita juga somehow oscillating ke magnetic field kira-kira bisa atau ada perbandingan nggak antara pengukuran susceptibilitas AC di sampelnya Pak Jati ini dengan pengukuran dinamiknya Pak Jati ini kebetulan mok yang saya pakai itu frekuensinya sangat rendah Pak ya jadi menghindari panas kemudian juga menghindari ketertinggalan fase sehingga sweep rate yang kami pakai itu rendah sekali saya nggak berani bilang itu frekuensi tinggi sangat rendah berapa kalau susceptibilitas AC itu kita juga bisa di bawah 100 Hz boleh jadi memang waktu itu saya ingat saya 20 Hz paling tinggi 20 Hz paling tinggi karena ketika tinggi lagi saya mengalami problem tadi ketertinggalan fase karena ini induktor si koilnya Pak itu jadi problem sendiri problem instrumentasi untuk power supply yang makanya saya nggak berani cerita panjang lebar karena frekuensinya rendah mau dibilang sweep rate tapi setidaknya ada trennya akhirnya susceptibilitasnya jadi terlewat untuk didiskusikan bro karena tadi kami fokus memperbaiki pada frekuensi rendah dulu saya belum ada ide susceptibilitasnya seperti apa perbandingannya baik kalau susceptibilitas AC ya maksud saya diukur terpisah misalnya dengan VSM atau squid monitor yang AC lalu kita lihat dengan frekuensi yang sama bagaimana bentuk dari kurva esterisisnya itu lalu dibandingkan dengan pengukuran MUK ini baik-baik lalu satu lagi Pak jadi memang ini persoalan general untuk MUK kan kita nggak pernah tunjukkan itu kurvanya itu atau grafiknya itu ya magnetisansinya itu kalau dari care rotationnya itu kan selalu abritary unit iya Pak iya kalau di kelompoknya Pak Jati kira-kira waktu itu ada nggak yang berusaha untuk mendapatkan nilai absolut tidak Pak tidak Pak itu berat sekali Pak betul yang disampaikan Pak Agung apa yang disampaikan disini semuanya perbandingan tidak ada yang nilai absolutnya pernah pernah coba ukur ya pakai Pak Dede yang saya lupa namanya yang Pak Budi biasanya kerjakan Pak Budi Kurniawan ya VSM atau yang satunya lagi Pak Quantum apa sih ah lupa saya namanya Quantum apa Squid mana Squid ya Squid pernah begitu ada satu paper saya cerita tentang itu tapi untuk mocknya sendiri kami tidak sampai ke arah sana Pak minta menyambung pertanyaannya Pak Aswar ya jadi apakah ini hanya untuk film atau bisa juga untuk single crystal jadi memang kelihatannya setupnya memang harus di resolusinya harus ditambah juga selain kualitas permukaannya itu harus optik ya setuju Pak karena ini berbasis optik ya kita kalau ngukur muka yang single crystal itu memang kita juga harus polish sampai meskipun sudah di cliff itu sudah shiny tapi itu juga masih kurang kualitas optik permukaannya itu memang scattering hamburannya memang harus dihindari itu kalau dikurangilah kalau single crystal Pak nanti kelihatannya seperti apa Pak kalau dia single crystal kalau yang kita kalau yang kita lakukan persis sama seperti kayak yang statik jadi kita enggak melakukan sweeping rate artinya terlihat sebagai multi domain atau bagaimana oh enggak jadi kita tidak melihat dari sisi domainnya cuma dari kurva hysteresisnya saja oh gitu ya nah mungkin kepada Pak Pak Jati tadi itu kalau single crystal tadi Pak nanti kelihatan domain wallnya sepertinya apa hanya ada banyak atau gila makna itu domainnya Pak kalau seadanya memang dia tidak ada defect Pak defect itu kan sebenarnya jadi sumbernya nucleation Pak pinning jadi akan banyak titik-titik seperti yang gambar ini gitu akan titik-titik tapi kalau dia single crystal saya berpikirnya dia sangat ideal kristalnya sehingga tidak ada defect sehingga harusnya sih pinningnya relatif sedikit sehingga harapannya yang ada adalah domain wall motion propagation jadi ada satu terus menyebar melebar makin besar makin besar seperti yang ini kalau saya duganya begitu tapi gak tahu dari sisi teorinya seperti itu tapi saya duganya seperti itu Pak Jati pernah ngukur film yang lain sebenarnya ini Pak Edi Edi Suharyadi kan punya banyak film oh iya PMA semua sih Pak saya pakainya Pak yang PMA gak ada Pak Edi ya di ngajar Pak di ngajar oke ya kliknya menarik setupnya Pak Jati ini untuk dijajaki dari setup yang sudah ada itu material apa ya film apa yang bisa terukur di sana lalu dikaji kalau selama masih PMA mungkin masih ada peluangnya Pak sinyalnya paling besar lain PMA ya susahnya PMA yang susahnya gitu Pak ya maksudnya yang yang bukan PMA jadi mungkin material yang lain kalau ada film mau coba ngukur ini Pak Jati boleh Pak ini di Depok kan ya iya tapi saya ada mikroskopnya tapi saya set belum dapat-dapat Pak saya beli mikroskop sendiri saya coba cari tapi sampai sekarang masih belum berhasil ya ini waktu saya dulu dengan Pak Dede sekolah kalau yang ini oh yang 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 biasa tadi yang yang mikroskop biasa iya iya nah saya kebetulan beli pakai dana iba beli sendiri mikroskopnya tapi kok sampai sekarang masih berjuang untuk bisa dapatkan gambarnya belum berhasil oh ya harus apa mungkin waktunya Pak Jati ya waktu eksperimennya mungkin harus oke ya terima kasih Mas Haji baik terima kasih Prof Akung baik terima kasih Pak Budi Pak Dede dan Pak Jati atas paparannya dan atas sesi tanya-jawab yang diberikan sudah cukup mungkin memuaskan para peserta yang bertanya-tanya Pak Setio tadi masih mau tanya kali oh Pak Setio monggo dipersilahkan langsung sudah sudah baik dengan demikian kita akhiri sesi paparan kita pada webinar ini waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Fitri selaku MC oke terima kasih Mas Haji dan para pengateri lainnya sebelum mengakhiri acara pada hari ini mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Azwar Manaf silahkan Pak Azwar terima kasih Mbak Fitri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bapak Ibu setelah sekalian peserta webinar Indonesian Magnetic Society yang saya hormati jadi saya memang diminta untuk bisa memberikan suatu closing remark catatan-catatan ya dari kegiatan pada hari ini jadi apa yang saya catat adalah bahwa hari ini kita baru saja mendapat sebuah pencerahan ya pencerahan dari tiga pembicara yang kompeten pada bidangnya ya saya jadi ingat apa kegiatan kami juga pada masa lalu hampir mirip-mirip begini yaitu pernah mengadakan workshop di bidang Magnetic ini waktu itu pembicaranya itu ada dokter Muhammad Aziz memberikan membahas tentang basic teori tentang magnetism kemudian ada juga dokter Dede Johana ya tentu saja tetap dengan mikro magnetik modelnya karena itu kompetensinya kemudian juga saya memberikan tentang material magnetik untuk permanen magnet jadi jadi pada masa lalu itu ada tiga pembicara yang kompeten membicarakan tiga hal yang berbeda nah ini berbeda pada hari ini kita punya tiga pembicara yang kompeten tetapi membicarakan hal yang sama ya jadi yaitu membicarakan sesuatu yang lebih spesifik yaitu tentang domain magnetik ini tentu saja mereka bicara soal domain magnetik dalam perspektif mereka masing-masing kalau Pak Pak Prof Budi itu berbicara melihat domain magnetik dari dengan lupisterisis kaitannya dengan lupisterisis kalau dokter Dede ini pada komputasi ya dan Pak Jadi ini lebih kepada eksperimen jadi ada dua tinjauan teori dan satu tinjauan eksperimen nah terutama Prof Budi pernama ini saya kira cukup menarik ya karena yang dibicarakan itu adalah domain magnetik pada sistem nanokristal ya satu kristal satu grain yang berukuran nanometer ini agak berbeda ya kita ketahui bahwa kalau grainnya itu bukan single domain grain artinya grain itu memang cenderung untuk memiliki multi domain makanya kan ada istilah domain wall movement ketika ada proses magnetisasi jadi dari ketika ada terjadi proses magnetisasi maka sistem yang multi domain tadi itu menjadi single domain particle nah tentu saja kalau kita bicara nanokristal atau nanograin maka sudah pasti domain wall itu tidak bisa terbentuk tapi justru domain wall itu dalam sebuah grain justru domain wall itu terbentuk pada beberapa grain jadi kalau ada istilah single domain particle ataupun multi domain particle dimana dalam satu domain itu terdapat banyak dalam satu grain itu terdapat banyak domain namanya multi domain particle atau multi domain grain maka apa yang dipercayakan oleh Profesor Budi ini justru adalah domain of many particles jadi domain yang melingkupi banyak grain karena nano grain itu tidak bisa maka mudir domain wall nah ini kan menarik dengan demikian pemahaman kita yang secara konvensional tentang magnetic domain ini ketika kita dihadapkan kepada sistem nano grain atau nanocrystal maka ini diperlukan sebuah pemahaman baru menurut saya sebuah pemahaman baru karena ketika diukur pun saya sudah melihat sendiri ketika diukur pun nilainya itu memang tidak bisa dijelaskan secara klasik seperti teori stoner dan wolf misalnya nah ini diperlukan sebuah review tentang apa namanya monetisasi pada sistem nanocrystal jadi ini menarik sekali yang dibicarakan oleh Prof Budi tadi walaupun beliau mungkin fokus kepada apa namanya itu mekanisme reversal monetization jadi berkaitan dengan mekanisme koorsivitas apakah itu domain world movement atau domain world cleaning atau apa gitu ya jadi melihat dari situ jadi ini cukup menarik menurut saya masih banyak masih banyak PR-PR ataupun revisi-revisi yang kita perlukan ketika kita berhadapan dengan sistem nanocrystal nah sekarang tidak saja sistem nanocrystal tapi sistem nanokomposit jadi banyak fenomena-fenomena baru dalam magnetism ini yang memerlukan orang-orang seperti apa saintis-saintis seperti Prof Budi Prof. Dede kemudian Prof. Agung Nugroho dan Dr. Muhammad Aziz itu ditunggu ditunggu model 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 andalannya untuk menjelaskan fenomena magnetism pada sisi nanocrystal tadi yang kalau kita masih menggunakan metode konvensional tidak tepat jadi sudah berbeda dan itu saya sudah lihat sendiri nah ini menarik nah kemudian harapan tentu banyak kita apa kita harapkan pada Dr. Dede Johana yang telah menggunakan mikro-magnetic model ini untuk simulasi simulasi ini kan cukup menarik ya dengan program tadi itu kita dapat melihat apa sih yang terjadi dengan magnetisasi kalau misalnya bentuk sampelnya wire kalau bentuk sampelnya apa namanya film gitu ya bagaimana kalau bentuk sampelnya balt nah ini yang saya tanyakan tadi nah kalau yang balt ini saya angkat apakah bisa kalau bisa menarik sekali Pak Dede jadi coba dibuat visualisasi ataupun simulasi tentang magnetisasi pada sistem balt tadi pada sistem tiga dimensi bukan pada sistem satu dimensi seperti nanowire dan sistem dua dimensi seperti film ya nah ini coba mungkin crossing kepada balt tadi jadi ini dokter Dede mikromagnetik model ini saya membaca ini suatu model yang suatu sistem komputasi yang sangat powerful ya itu seharusnya mampu menjelaskan fenomena-fenomena baru yang muncul belakangan ini akibat daripada sistem munculnya sistem nanokristal dan nanokomposit jadi Pak Dede pada sistem nanokomposit ini saya diberitahukan oleh seorang teoretisian bahwa dengan sistem nanokomposit ini harusnya kita bisa mendapatkan magnet dengan maksimum energy product atau behamax itu satu megajoule per meter kubik padahal perjalanan investigasi material magnetik ini di dalam lebih daripada seratus setahun Pak itu apa namanya itu baru bisa menghasilkan kurang daripada 500 kilojoule per meter kubik artinya apa target yang diberikan oleh terorotisian ini itu masih jauh sekali masih jauh sekali yang harus dijalani oleh orang eksperimen seperti saya ini bayangkan saja sekarang ini orang 120 tahun kerja baru dapat menghasilkan magnet permanen dengan behamax hanya 400 kilojoule per meter kubik nah sekarang ada saintis seperti Pak Agung Megroho ini sudah menetapkan bisa membuat permanen magnet yang satu megajoule per meter kubik atau seribu kilojoule per meter kubik jadi ini orang tradisional telah meletakkan sebuah sebuah PR PR yang sudah bisa saya bayangkan cukup panjang ini perjalanannya mungkin 100 tahun lagi nah untuk itu peristiwa hari ini saya kira satu peristiwa yang cukup menarik karena ada dua orang theoretisian dan satu orang eksperimental ini bergabung bisa memberikan kepada pendengar di sini itu sebuah pencerahan yang komprehensif khusus tentang mikro tentang domain magnetic domain wall ditinjau dari segi teorinya maupun segi eksperimennya nah ini saya kira satu mode 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 yang perlu kita patut kembangkan pada kegiatan IMS pada masa yang datang karena masih banyak apa namanya fenomena-fenomena magnetism di material magnetik ini nah yang saya pahami juga cuman sedikit ya saya permanent magnet saja gitu ya jadi tentu saja saya tertarik untuk mendengarkan dari pembicara-pembicara kompeten yang lain untuk sharing dia punya knowledge tentang magnetism and magnetic material ini nah saya berharap banyak ya kegiatan-kegiatan semacam ini terus diperankan dan terus dikembangkan ya nah dengan demikian harapan ini saya tumpukan kepada Profesor Agung Nugroho ya yang sedang membawa apa namanya Indonesian Magnetic Society ini untuk bagaimana kita semua nanti itu punya apa pemahaman tentang magnetism material ini dengan level yang sama teori masuk eksperimen masuk gitu ya jadi komprehensif ini tentu saja dengan bantuan dengan kerjasama yang baik begitu saya kira catatan yang dapat saya berikan ya mohon maaf ada yang kurang ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Azwar sebelum diakhiri mungkin kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu boleh dinyalakan sudah banyak yang live sudah mendekati mau buka ini langsung saja ya berarti terima kasih yang ada dibuka aja videonya yang ada yang ada ini kegiatan IMS berikutnya kita mau mengadakan neutron school jadi kita mau belajar bagaimana melakukan struktur magnetik jadi kalau kita sudah dengar domain magnetik nanti atomik jadi mau lihat struktur magnetik jadi momen-momen magnetik di dalam material magnetik itu ternyata bisa terorganisasi order dengan suatu struktur tertentu nah tekniknya tidak lain dengan neutron tapi nanti kita akan belajar bagaimana menentukan struktur itu jadi ada programnya lalu ada tutorial kita bisa coba-coba jadi nanti kira-kira akhir Mei atau awal Juni mungkin pengurus akan sounding dulu di masing-masing institusi kira-kira studentnya sudah atau masih ujian atau sudah selesai kita akan perhatikan